Nah kenapa? Kita ini Gak pantas kalau ditegur Tuhan Kamu bukan Nabi Yang negur itu ya Ya Guru Nah dan guru ini wasit Pelatih Main saya katakan tadi Kalau kamu berenang Kalau gak ada pelatihnya Masti tenggelam Kalau ada pelatihnya gak bisa tenggelam Kamu dipegang diajarin Sampai bisa Kalau sudah bisa dilepas Tapi kalau kamu Saya pokoknya percaya sama Allah Hakkul yakin saya bisa berenang Gak bisa secara itu Ada sebab musabab Cemplu kamu tenggelam Biar hafal Quran kamu tenggelam Karena ada sebab musabab yang gak boleh tinggalkan Secara itu Nah sebab musababnya karena ada guru yang menuntun Cara berhikmat kepada guru Cukup dengan pateha saja cukup Oh enggak Hikmat kepada guru itu mengikuti Masuk ke dalam itu tadi mengikuti Ikut berjuang di dalam Jadi kita Berjuang Makanya zaman Rasulullah itu Sahabat itu hebat-hebat Karena mengikuti terus Hikmat namanya Rasulullah hijrah Ikut hijrah Nah disini orang kadang-kadang Yang lupa Orang kaya Gak bisa ikut Alasannya Saya punya pabrik Tujuh Misalnya Gak mungkin Terhalang oleh kekayaan Orang miskin terhalang dengan kemiskinan Selalu itu alasannya Gimana ustaz saya mau ikut ngaji Apalagi perang Seperti Saya mau makan Hari ini masih cari Ya Padahal Buktinya ada Zaman dahulu Abdurrahman Biaw Kaya banget Bisa perang Bisa hijrah Gak menghalangi Bilal Miskin Abu Zar Gak menghalangi Ternyata bukan dunia yang menghalangi Apa Imannya kurang Sementara orang sampai sekarang itu selalu Akhirnya Dikira uang itu Harta itu yang bisa menolong Baru bisa melakukan Gak bisa juga Contohnya siapa Ya Contohnya itu Salaba Salaba kan Rasulullah Kalau saya punya uang Ada kekayaan Saya betah di masjid Saya bisa bangun masjid Gak usah Pokoknya saya juga kepingin Seporang lain Nah Itu pelajaran Bukan Akhirnya diberilah dia Untuk membuktikan Rasulullah sudah tahu Biar orang kalau gak ada Buktinya gak bisa Diberilah dia Tadi Kayak-kayaknya kan benar Untuk suaya saya betah Karena saya Supaya Sekarang itu sering ulangi Sama orang kekia itu Ya Supaya ini Ya ini juga gitu Harus kaya Kalau gak kaya Diberilah uang itu Nah ini Ceritakan Ini Secara sesungguhnya Jarang yang berani ceritain Ya Karena Kiai masih pakai ini Ya Bagaimana Supaya kaya Gini-gini Saya bisa jakal Ya penting Baca ini Ini yang doakan Nabi aja Gagal Kasih modal lagi Ini Banyak kita Ya ini Dikasih modal Sampai punya Berapa ribu Sampai zamannya Abu Bakar aja Jangankan Bayar Temanci Bayar jaket aja Gak bisa Itu ada uang Bodohnya Kalau gak punya uang Kan gak ada beban Gak disuruh Kecuali Kamu disuruh bayar Malah bisa terima Jaket Kenapa kamu pusing Nah Dikira uang Itu bisa Bukan Itu bukan Gak bisa Yang bisa Itu iman Kalau uang Allah gak adil Yang punya Gak punya uang Kan repot Ini iman Ini iman Itu Sesuatu yang Menipi Dikira bisa Kalau iman Gak penting Pasti bisa Karena langsung Ya ayuh Langsung di respon Sama Allah Langsung disuruh Kuat iman Kuat ini Allah suruh Pasti bisa Karena Allah yang nyuruh Gak mungkin Kalau Allah yang nyuruh Itu Tapi yang disuruh Kalau orang beriman Sang men Mau gak nyuruh Orang yang Kalau gak bisa Ya mungkin gak Allah juga tahu Ini bisa Tak suruh Yang bisa itu Pasti orang beriman Yang gak beriman Gak disuruh Gak dipanggil Bukan uang Harumnya orang kaya Bahkan orang kaya Itu Di Quran Banyak mengatakan Sesungguhnya Orang-orang yang kaya Itu Jadi Bahil Jadi pelit Orang kaya Bukan orang miskin Tambah bahil Orang-orang kaya Bahkan Allah Kalau memerlukan Bala Orang-orang Suruh Suruh bersedekah Baru Bala itu Akan berhenti Jadi saya Mengungkap Yang tersembunyi Tersembunyi Kalau ceramah Itu Biar orang Saya suruh Hujah Saya ke Madura Silahkan Pak Kiai Saya punya kitab Banyak Saya bukan Kiai Berangkali Saya ada Keliru Sampain harus Tengkor saya Jangan Diam aja Nanti Sampain ikut Berdosa Sampain Sampain bantah Kalau Benerkan Aduh Sudah Bener Itu Tanya Dari mana Kitabnya Itu Tanya Kitab Lagi Sampain Tulis Saja Nanti Jadi Kitab Jadi Coba Kan Itu Termasuk Sesuatu Yang Tidak Terungkap Tidak Bisa Menerjemahkan Malah Dibenarkan Malah Didukung Malah Terjadi Doa Itu Kembali Lagi Kepada Kita Makanya Istanya Saling Mendok Akhir Akhir Kalau Dibahas Itu Jadi Kalau Kita Sabah Itu Sampai Keduk Isdat Wujud Dan Sebagainya Kita Bisa Bahas Jadi Saya Buat Suasananya Itu Pengetahuan Ini Sebetulnya Tidak Boleh Disampaikan Ada Hal Rahasia Ketuhanan Makanya Itu Ada Ancamannya Sesuatu Yang Didapat Dari Ilmu Pengetahuan Sifatnya Rahasia Kalau Disampaikan Termasuk Seperti Laki Laki Haid Batal Itu Saya Berkodih Mengatakan Rahasia Ketuhanan Nah Saya Saya Kemas Saya Kemas Yang Gampang Barang Barang Mahal Orang Beli Gak Bisa Saya Kemas Supaya Mudah Makanya Saya Ditegor Berapa Kiyai Ketama Saya Ditegor Abah Dulu Kamu Gak Boleh Terus Gimana Kalau Zaman Dulu Disanepokan Apa Namanya Di Apa Namanya Di Isarah Aja Jangan Furgal Ini Kita Anggap Gini Bapanya Gini Saya Diberitahu Kamu Besok Tanggal Sekian Mati Gak Boleh Kasih Tahu Kamu Tanggal Sekian Mati Gak Boleh Dikasih Orang Itu Semua Mati Gitu Kita Siap Siap Aja Mungkin Kita Gak Tahu Besok Lusa Apa Mati Harus Gitu Ngapel Kanda Tidak Tahu Walaupun Tahu Gak Boleh Dulu Saya Itu Gitu Pertama Gitu Jadi Perlunya Guru Itu Tadi Jadi Kita Ditegor Makanya Yang namanya Harus ada Guru Itu Ibarat Kita Main Bola Kalau Gak Ada Wasit Gimana Biar Salah Jalan Terus Supaya Memperbaiki Ini Caranya Harus Ada Guru Karena Di Perjalanan Ruhani Kalau Sareat Makanya Otodidak Gak Ada Gurunya Gak Masalah Saya Saya Buka Sare-sare Ini Ini Gak Bisa Perjalan Ruhani Disitu Yang Paling Kuat Dihadang Sama Iblis Masuk Dia juga Pake Dalil Saya Sampai Pernah Di Dalil Itu Sampai Sudah Luar Biasa Bukan Orang Biasa Sampai Dengan Sampai Sekarang Sholat Gak Perlu Menghadap Menghadap Giblat Dimana Kamu Hadap Disitu Ada Allah Jadi Sama Gak Sama Semua Orang Ya Betul Juga Saya Sholat Pak Gak Menghadap Giblat Satu Minggu Habis Itu Jawabnya Bandalam Jangan Taruh Di Luar Rusak Itu Hakyatkan Itu Paham Jangan Wujudkan Bandalam Jangan Taruh Luar Rusak Di Dalam Membuat Yang Banduar Jadi Paham Aja Tengger Kalau Tengger Saya Lakukan Terus Mak Makanya Banyak Orang Gak Sholat Disitu Gak 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 Hakyatkan Sholat Kan Jikir Dia Pakai Itu Makanya Saya Bila Kalau Sudah Gita Tertipu Dia Gurunya Enggak Ahli Kalau Enggak Gurunya Kadang Bukan Mimpi Wujud Bisa Dimana Ada Kamu Dimana Kamu Kalau Kamu Atta Kamu Di Timur Aku Di Barat Kalau Kamu Terhinakan Terpenalukan Aku Tutupi Karena Sudah Jadi Murid Tanggung jawab Guru Membenah Itu Guru Yang Guru Waskito Guru Waskito Jangkauannya Kepada Murid Yang Tanggung jawab Kalau Nggak Nyangkup Nggak Sangkup Nggak Bisa Dipakai Bagaimana Makanya Abang Nggak Pernah Ngomong Seperti Saya Jam-jaman Saya Bertemu Itu Bisa Lebih Dari Sepuluh Menit Lima Menit Setahun Itu Nggak Lebih Dari Empat Kali Jadi Lihat Gini Seperti Rasulullah Kan Ekspresinya Harus Bisa Baca Ini Marah Ini Saya Terima Wajahnya Kita Lihat Transfer Coba Ya Ini Bagus Sini Jadi Kita Ini Kalau Bahayanya Orang Sariah Bisa Tersinggung Tapi Saya Buat Nggak Salah Orang Kandung-kandung Salah Saya Menyampaikan Ini Benar Ini Benar Kenal Mengingat Begini Ini Benar Tapi Akhir Harus Lebih Baik Ini Baik Akhir Harus Lebih Jadi Nggak Disalahkan Gitu Kalau Ini Salah Ini Yang Benar Ini Sariah Salah Nggak Boleh Juga Gitu Kita Lewat Situ Jadi Bahasanya Kebanyakan Orang Kalau Nggak Itu Dia Karena Gurunya Nggak Kamil Muka Ambil Sebatas Itu Dia Nggak Bisa Terima Lebih Makanya Kalau Guru Cari Guru Yang Harus Kamil Kamil Yang Mujadid Loh Dan Memperbarui Kondisi Sama Jaman Kalau Nggak Sama Pake Jaman Dulu Orang Belajar Tasso Waduh Sampain Udah Nggak Bisa Ngikutinya Berhorwat Langsung Talkin 40 hari Belum Ditambah Lain-lain Nyalah Abang Nggak Dihilangkan Semua Jadi Apa Itu Apa Tadi Ya Jadi Abah Abah Itu Selalu Menyatakan Kalau Kamu Sulit Ketemu Abah Abah Itu Malam Itu Kita Dulu Nggak Percaya Saya Juga Nggak Percaya Masa Bisa Tapi Setelah Terbukti Iya Bisa Benar Dulu Saya Nggak Percaya Apa Israel Yat Minggu Minggu Itu Ibarat HP Ini Disitu Ada Program Tapi Kalau Nggak Tahu Pin Makanya Orang Baca Quran Itu Kan Mulai Setiap Mau Apa Ya Harus Bismillah Itu Pin Bismillah Ingatlah Ingatlah Kepada Allah Yang Pengasih Tadi Yang Menang Tau Tau Ting Keluar Pak Yang Dibaca Itu Pak Jadi Pertama Rasulullah Belajar Dikir Sebut Sebut Nama Opel Kan Begitu Nah Itu Belum Ditulis Seluruh Dunia Terus Dia Baca Apa Yang Dia Baca Ada Mengatakan Belum Ada Kita Baca Cuma Dia Baca Setelah Dia Topinya Keluarlah Kalimat Yang Dibaca Itu Ya Ada Di HP Keluar Apa Yang Dibaca Cara Mengetahui Apa Yang Dibaca Liat Dia Turun Rasulullah Turun Langsung Dia Sampaikan Kepada Sahabat Apa Yang Sampaikan Lah Hilah Hilah Dia Petemulai Gak Ada Cuma Itu Yang Turun Ada Yang Hebat Yang Kuasa Yang Mulia Cuma Itu Satu Pertama Turun Tetapi Sebelum Sebelum Itu Beliau Belum Turun Kan pulang Dulu Ke rumah Itu Setelah Sebelah Bahasanya Stress Kalau orang Gustaf Kok ngomong Nabi Stress Ini Kita Cerita Nanti Dulu Kenapa Nabi Nabi Bukan Betahur Kamu Tadi Kita Alur Ceritanya Begitu Jangan Seperti Ada Kiai Yang Baru Meninggal Siapa Ini Sukro 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 Dia Mengatakan Nabi Siapa Kata Ini Alur Ceritanya Betahur Dulu Jangan Merubah Cerita Sekarang Kita Meremehkan Bukan Begitu Ini Alur Cerita Supaya Ada Sebab Musabab Kenapa Kenapa Gitu Ini Logikanya Dipak Gak Mungkin Nabi Itu Betahur Memang Gak Mungkin Tapi Alur Ceritanya Mengandung Hikmah Harus Tahu Maka Dikatakan Dia Fasik Akhirnya Terus Akhirnya Dia Teras Seharap Istrinya Istri Kenapa Kamu Hamad Aku Tadi Didatangi Seorang Berjanggut Aku Diajarkan Benar Apa Enggak Bayang Rasulullah Ragu Ragu Wajar Wajar Manusia Ragu Ragu Tapi Tidak Berhenti Dalam Keraguan Kalau Kita Ragu 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 Suritan Orang Orang Lain Untuk Selesaikan Enggak Mungkin Memberikan Semangat Tetap Biar Bimbang Bayangkan Seorang Nabi Aja Sudah Sudah Dapat Langsung Dari Tuhan Nabi Aja Masih Tanya Lagi Kalau Gitu Kita Gini Saya Punya Paman Warokah Bin Naufal Ayolah Kita Tanya Kesan Nabi Alkitab Nabi Itu Masih Tanya Itu Sereat Kan Kalau Nabi Gak Perlu Saya Nabi Ngapain Kan Banyak Orang Dapat Tunjuk Gak Perlu Saya Langsung Dari Allah Nabi Aja Saya Langsung Nabi Aja Masih Tanyain Siapa Harus Ada Orang Saksi Yang Bisa Membuktikan Kebenaran Kamu Kadang Kalau Bersih Kembali Kepada Kur'an Kembali Kepada Kitab Kur'an Wartu Kitab Injil Orang Kristen Tapi Kitabnya Asli Bukakan Kitab Pak Bukan Akal Akalan Bukan Ditebak Lihat Tanda Tandanya Kena Kamu Calon Seorang Nabi Kalau Aku Panjang Umur Aku Ikut Kamu Dan Tapi Kamu Banyak Musuh Baru Beliau Tegar Langsung Dia Sampaikan Kalimat Mulai Sampaikan Lagi 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 Siar Awal Itu Setelah Kemudian Dia Sampaikan Sampaikan Naik Sekali Beliau Tidak Terus Di Sana Turun Naik Bukan 15 tahun Itu Tidak Turun 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 Naik Naik Terakhir Itu Beliau Kalau Tadi Itu Dia Dituntun Sama Malekat Sekarang Kenapa Kalau Tadi Ilmu Itu Yang Diajarkan Lewat Malekat Itu Ini Rasulullah Ini Itu Ilmu Memberitahu Lewat Malekat Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah Memberitahu Makanya Orang Baca Sahada Itu Ada Dua Kali Sebetulnya Saya Bersaksi Belum Saya Mengetahui Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Siapa Yang Beritahu Ya Tia Ngasih Tahu Lewat Mana Lihat Ilmu Kalau Sudah Ditaruh Saya Menyaksikan Pakai Apa Menyaksikan Hadir Ke Allah Makanya Makanya Dengan Jikir Itu Tadi Dengan Jikir Disuruh Sebut Sekarang Bukan Sebut Lagi Ketemu Allah Malekat Tidak Berani Menghantar Karena Risiko Mengambil Dia Harus Dari Darat Ke Laut Itu Istilahnya Kamu Harus Meninggalkan Dunia Meninggal Itu Tidak 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 Hukur Dunia Kalau Meninggalkan Daratan Itu Meninggalkan Dunia Menyelam Risikonya Tinggi Bukan Ikan Yang Dapat Dapat Kerang Juga Tapi Kulitnya Hanya Banyak Tapi Disini Tidak Ada Penalanya Itu Habit Habit Boleh Saya Diajarin Alam Malakut Alam Jabarut Habit Jawab Gini Ilman Nanti Kamu Menyelam Cepat Mutiaranya Tapi Kamu Tidak Bisa Balik Lagi Nanti Sudah Cukup Pikirkan Istrimu Saja Anak Saja Gini Makanya Supaya Bisa Balik Lagi Caranya Bagaimana Saya Kasih Tahu Ini Saya Dapat Jawaban Ini 40 Tahun Nah Kanya Dekatlah Dengan Orang Pengalaman Kamu Tidak Pakai Biado Tapi Kamu Langsung Dapat Orang Yang Dapat Berjuang Biado Apa Dapat Ada Riwayat Ini Cerita Banyak Wali-wali Ada Seorang Sahabat Katanya Junaid Al-Baghdadi Dia punya Murid Kamu Jalan Di Atas Air Sebut Aku Nanti Kau Bisa Jalan Kalau Syariat Gimana Ini Kontroversialnya Disitu Sepertinya Nabi Musa Melihat Hidir Kontroversialnya Bingung Padahal Justru Kita Belajar Itu Yang Betul-betul Konfungsial Bisa Kita Bisa Tidak Kontroversial Bagaimana Baru Tuh Hebat Kalau Kita Biasa 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 Tidak Biasa Makanya Itu Kontroversial Banyakkan Disuruh Nyebut Gurunya Bukan Nyebut Tuhan Sebut Sebut Aku Jalan Dia Di Atas Air Nyebut Junaid 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 Dia Tau-tau Ada Ikan Bustol Fior Keket Dia Langsung Ingat Allah Tenggelam Tambah Tenggelam Gimana Nyebut Allah Tenggelam Kontroversial Sampai Di belah Dia ingat Lagi Gurunya Junaid Timu Lagi Jalan Betul Dimana Mecahkannya Saya Memikirkan Itu Saya Dapat Cerita Dulu Saya Masih Belajar Utama Kalau Saya Tanya Sama Guru Saya Jangan Tanya Sama Manusia Bisa Lebih Bisa Kurang Biar Pas Kalau Dari Allah Enggak Bisa Dihujah Jadi Kemana Kan Sulit Jawabnya Secara Jelas Ini Sudah Sirik Gak Masuk Akal Sampai Sampai Saya Gak Mau Tawasul Waktu Sudah Tawasul Bergantung Sama Manusia Ini Ini Termasuk Tawasul Juga Setelah Saya Renungkan Saya Enggak Dapat Jawaban 40 Tahun Saya Baru Dapat Kira Kira Saya Dapat Lima Tahunan Akhirnya Jawabannya Tanya Seperhana Sekali Sampai Itu Tidak Bisa Berenang Tapi Sampai Disuluh Nyebur Sama Pelatih Renang Tenggelam Enggak Sama Nyebur Sama Pelatih Renang Tenggelam Gak Bisa Tenggelam Sama Dipegang Oh iya Maksudnya Diselamatkan Nah iya Karena Sampai Dengan Pelatihnya Guru Mursi Itu Pelatih Kita Ya Gak Bisa Tenggelam Makanya Harus Ada Gurunya Kalau Ada Gurunya Tenggelam Sampai Coba Sampai Sekarang Kalau Gak Ada Guru Sebut Allah Tenggelam Sampai Sebut Berenang Nyebut Allah Pasti Tenggelam Tapi Kalau Nyebut Gurunya Pelatihnya Tadi Langsung Dia turun Logikanya Begitu Tapi Enggak Serik Apanya Kita Ini kan Mencapai Tuhan Itu Belajar Dulu Belajar Orang Yang Digiring Dia Antar Dulu Kan Kita Nggak Bisa Sanat Itu Penting Itu Nggak Bisa Kita Cape Kalau Kita Maka Itu Tali Allah Disitu Jalilnya Ada Di Quran Minta Tolonglah Kepada Allah Orang Beriman Yang ruku Yang sujud Orang Beriman Siapa Yang manusia Tapi Yang ruku Yang sujud Yang sujud Dia tunduk Kepada Tuhan Nah Itu Namanya Wasilah Tali Pegang Teguh Dengan Kuat Kuat Nah Untuk Tidak Siriknya Orang Al-Sunnah Bahaya Dia Dia Banyak Melakukan Cara-cara Orang Tasawuf Tapi Tidak Bertoreta Dia Tawasul Yang Barokah Sama Para Waliwal Bahaya Kalau Kalau Saya Dulu Saya Cikir Baru Belajar Di abad Satu Tahun Cikir Di Mesir Orang Muhammad Dia Jumat Lagi Semangat Semangat Itu Umur Saya Masih 26 Tahun Sekarang Sudah 76 Tahun Saya Dijem Gini Pejam Habis Jumat Itu Lama Saya Cikir Asik Tau 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 Semal Gini Sudah Dikeributi Sama Tamir Masjid Apa Itu Balik Sampai Ini Kok Jikir Lama Sekali Ini Mau Tutup Dari Tadi Gara Gara Sampai Nunggu Sampai 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 Ini Gimana Allah Kan Yuruh Saya Banyak Banyak Jikir Itu Hapus Sampai Banyak Sampai Banyak Sampai Ngelarang Kalau Nyuruh Ikuti Allah Diam Dia Tapi Jangan Keras Keras Antam Lagi Jadi Itu Ya Allah Itu Tuli Hujah Hujah Pada Zaman Itu Tidak Bisa Dikalahkan Tapi Dia Kalah Dengan Dirinya Kalau Di Dalam Kitab Salah Sebut Bagaikan Bangkai Iya Orang Yang Berjikit Yang Tidak Orang Hidup Kalau Kamu Duduk Duduk Bersama Orang Yang Tidak Berjikir Ibarat Kamu Duduk Di antara Bangkai Bangkai Manusia Bayangkan Sampai Kelumpanya Nonton Bola Banyak Orang Sampai Yang Berjikir Bangkai Itu Ibarat Kan Tidak Nyambung Lampunya Mati Tidak Ada Cahaya Sudah Kalau Tidak Nyambung Nah Ini Ampat Ini Nah Ini Ampat Ini Satu Untuk Membuktikan Aja Makanya Lampu Itu Lampu Lampu Ini Ngomong Kalau Tidak Ada Saya Tidak Nyala Benar Bayang Tapi Kabel Nya Tidak Ngomong Kalau Tidak Saya Tidak Nyala Benar 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 Juga Terus Itu Kalau Dicap Tidak Nyala Itu Dalil Jadinya Benar Tapi Diwujudkan Eh Lampu Nyala Tapi Bisa Jadi Empat Ini Harus Gandeng Dulu Bisa Nyala Ada Sistem Yang Harus Diikuti Manusia Itu Bisa Jadi Empat Empat Dipakai Syariat Nah Orang Pakai Syariat Tengkar Karena Syariat Itu Tekstual Hakekat Itu Paham Contohnya Begini Tengkarnya Antara Wahabi Dengan Sunnah Padahal Sama-sama Bener Cuma Yaitu Tadi Dia Tidak Bisa Nyambungnya Tidak Bisa Jadi Tidak Ada Yang Sali Ngambil Di Quran Semua Masalah Ada Hukum Maha Berata Campur Tapi Kau Bertengkar Misalnya Ada Satu Pertengkaran Baru Masalah Allah Duduk Di Aras Rame Wahabi Ngambil Tekstual Seperti Raja Tapi Allah Tidak Bertengkaran Paham Ini Benar Ini Ada Tulisannya Tekstual Benar Ini Paham Benar Juga Cuma Gandengnya Bisa Enggak Makanya Kenapa Nabi Musya Disuruh Belajar Ya Belajar Belajarnya Nabi Musya Sarat Nggak Boleh Buka Kitab Buka Mulut Nggak Boleh Ikuti Diam 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 Ikuti Ikuti Maksudnya Diamalkan Bukan Diskusikan Kalau kita Mau Diskusikan Masalah Harus Dibedah Kalau Amalnya Nggak Bisa Dibedah Karena Langsung Ada Janji Allah Barang Siapa Mengamalkan Yang Tahu Nanti Aku Kasih Yang Nggak Tahu Otomatis Nggak Nunggu Spontanitas Dan Tidak Perlu Didiskusikan Makanya Tidak Tidak Ada Guru Terdekat Itu Basul Masyair Karena Langsung Hasil Kalau Orang Biasa Mengamalkan Pak Basul Masyair Kenapa Karena Tadi Beliau Full Allah Takwanya Full Segala Kesulitannya Sudah Jamin Apalagi Kalau Bukan Takwa Dinaikkan Tingkatnya Jadi Seorang Wali Allah Orang Mencintai Allah Orang Orang Banyak Mendekatkan Diri Kepada Kukata Allah Dengan Sunat Sunat Kuk Sehingga Aku Mencintainya Perkataannya Sudah Perkataan Mau Didiskusikan Perkataannya Allah Mau Di Bantah Ya Nah Pertama Jadi Tinggal Samina Saya Dengar Saya Ikuti Tapi Kalau Orang Umum Bukan Salah Juga Karena Dia Tidak Punya Guru Seperti Itu Tidak Punya Dia Pakai Yang Pakai Yang Usawarah Suma Satu Kenapa Harus Orang Banyak Karena Allah Baru Memberikan Jawaban Kalau Sudah Takwanya Seratus Persen Nah Ini Orang Ada Sepuluh Dua Tidak Jadi Harus Banyak Orang Supaya Sempurna Gila Kalau Ini Satu Aja Cukup Seperti Nabi Satu Aja Cukup Karena Seratus Persen Apalagi Perkataannya Perkataan Karena Dia Sudah Begitu Istilahnya Sudah Katakanlah Bahasanya Menunggal Sudah Kita Belum Menunggal Butuh Orang Banyak Kita Ini Kiai Tapi Kiai Pinter Tapi Takwanya Sepuluh Dua Puluh Kumpul Dulu Sampai Seratus Baru Ada Solusi Tapi Gak Salah Juga Nah Cuma Kadang Kadang Masih Belum Akurat Karena Mesti Tengkar Disitu Kalau Guru Kalau Musin Gak Ada Muridnya Tengkar Langsung Samit Sampai Gak Masuk Akal Aja Dia Lakukan Makanya Disini Jadi Tengkar Karena Kenapa Jadi Tengkar Masih Betengkar Kenapa Karena Pinter Tapi Takwanya Yang Kurang Maka Tengkarnya Disini Makanya Dulu Makanya Kenapa Dulu Perbedaan Pendapat Sahabat Itu Tadi Masalah Masyab Ya Imam Shafi'i Kalau Dia Dateng Ke Hambali Ada Masalah Kampuk Kunut Sebalian Kenapa Jadi Perbedaan Itu Betul Sesuai Dengan Dalil Menjadi Rahmat Menjadi Warnanya Luas Kenapa Kita Tengkar Jadi Orang Dulu Itu Jenius Berbeda Tapi Kenapa Tengkar Kenapa Kita Tengkar Padahal Sama Karena Bedanya Dulu Itu Cerdas Pestakwa Kita Cerdas Kurang Gara 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 Takwanya Itu Yang Masalah Tengkar Bukan Masalah Perbedaan Itunya Dia Ngomong Dia Menerangkan Lebih Paham Yang Dengar Teman-teman Yang Gak Bisa Baca Quran Gak Bisa Apa Karena Paham Itu Karena Apa Orang Ini Cerdas Spiritual Orang Ini Cerdas Yang Dengar Cerdas Spiritual Ini Cerdas Intelektual Sedangkan Cerdas Intelektual Itu Pinter Tapi Belum Tentu Paham Itu Cerdas Spiritual Kalau Perlu Dua-duanya Bagus Seperti Imam Gozali Saya Pernah Tanya Sama Adi Zikir Apa Yang Paling Bagus Memang Pertama Bilang La Ilah Hilma Tapi Lain Kesempatan Bilang Apa Saja Hilman Yang Penting Sebut Nama Allah Makanya Kalau Berguru Itu Pas Alu Alah Jikir Kepada Ahlinya Kalau Bukan Ahli Jikir Tidak Bisa Makanya Dalil Itu Ahli Pas Alu Ahli Jikir Bukan Alif Fokke Bukan Alinahu Cuma Orang Mengambil Kias Dari Situ Kalau Belajar Kuala Ahlinya Karena Dalilnya Itu Dalilnya Ahli Jikir Bukan Cuma Orang Mengambil Kias Disitu Harus Ahli Nah Kalau Ah Kalau Kalau Sampai Belajar Belajar Tacuit Belajar Nahu Sorob Belajar Hadis Biar Sampai Nggak Dekat Nggak Takwa Nggak Masalah Banyak Orang Orang Yahudi Yang Ahli Hadis Alinahu Tapi Kalau Belajar Zikir Kalau Nggak Dekat Sama Allah Nggak Bisa Saratnya Harus Dekat Kalau Belajar Nahu Nggak Perlu Dekat Itu Nahu Dianggap Inggris Padahal Kata Imam Bonya Sama Dengan Bahasa Inggris Saja Bahasa Kedudukan Bukan Melecehkan Tapi Kedudukannya Itu Perintah Tanyakan Gurui Kalau Kamu Tidak Bisa Pasti Nggak Bisa Karena Harus Dituntun Baru Bisa Contohnya Nggak Bisa Dituntuhkan Nabi Musa Dia Dituntun Padahal Yang Nuntun Ini Bukan Nabi Kenapa Harus Bukan Nabi Ulama Nggak Berani Mengatakan Hidir Itu Bukan Nabi Kenapa Dia Pakai Logika Nggak Mungkin Nabi Belajarkan Bukan Nabi Pasti Gitu Padahal Disitu Tangan Maka Enggak Ada Keterangan Nabi Memang Dibuat Begitu Kalau Nabi Biasa Kalau Nabi Belajarkan Bukan Nabi Kan Luar Biasa Jadi Ukurannya Bukan Pangkat Ilmu Dalilnya Mana Dalilnya Allah Mengangkat Orang Beriman Dan Berilmu Berapa Derajat Bukan Pangkat Makanya Nabi Pun Diadu Sama Orang Yang Pangkat Pangkat Utama Tadi Termasuk Malekat Termasuk Apa Tadi Setani Tadi Siapa Azazil Dengan Ilmu Ayo Kumpul Karena Kamu Merasa Hebat Diuji Apanya Bukan Pangkat Ini Pohon Apa Gak Bisa Jawab Ini Semua Yang Jawab Nabi Adam Ukurannya Ilmu Sekarang Orang Salah Ukurannya Pangkat Ya Coba Lihat Umar Bin Hot Bisul Datang Awis Karani Kalau Ilmu Apa Itu Awis Karani Tukang Kuda Ya Tak Baru Minta Berkah Bukan Minta Ilmu Lagi Minta Berkah Tak Baru Jadi Ukurannya Kita Sering Salah Itu Ukurannya Pangkat Ilmu Sampai Punya Sebena Mohon Tidak Punya Cara Memperbaiki Yang Punya Biar Sampai Presiden Tidak Bisa Bukan Ukurannya Dia Tukang Cukur Rambut Kepala Sampai Dipegang Jadi Ilmu Makanya Nabi Musa Disuruh Maksudnya Begitu Kalau Orang Sudah Berilmu Ahli Tidak Perlu Tanya Kan Gitu Ya Masa Mau Tanya Sama Ahlinya Ya Tanya Ini Kalau Sudah Tahu Orang Ini Kamu Tanya Buang Buang Waktu Kamu Dan Yang Ditanya Juga Tanya Ikuti Dulu Nanti Kamu Akan Tahu Makanya Itu Karena Bukan Ilmu Ikuti Aja Sudah Kalau Tanya Itu Jadi Ilmu Lagi Tidak Praktek Lagi Langsung Praktek Biar Langsung Kamu Tahu Jadi Lebih Cepat Kan Itu Begitu Ibarat Orang Sukalah SMK Langsung Praktek Masa Nanti Selesai Dia Bisa Masa Itu Gitu Caranya Jadi Kebanyakan Orang Itu Apa Makanya Saya Katakan Tadi Dia Suruh Ikuti Tapi Sudah Ditebak Sama Nabi Musa Kamu Tidak Akan Sabar Mengitai Karena Kamu Tidak Punya Pengetahuan Tentang Apa Yang Aku Lakukan Kebanyakan Orang Orang Apa Kok Begini Masa Gini Ustaz Kok Jikir Ata Kok Buka Kitab Saya Tanya Kamu 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 Belajar Hadis Terus Kok Gak Jikir Itu Spesial Spesialisasi Semua Saya Spesialisasi Jikir Jadi Tidak Ada Belajar Hadis Tidak Seperti Kamu Juga Hadis Gurunya Seribu Alih Hadis Semua Guru Nahu Seribu Gurunya Nahu Semua Makanya Untuk Melengkapinya Mana yang Diutamakan Mandang ini Itu Disusun Ini Kebanyakan Sudah Kiroat Kiroat Semua Para Para Wali Wali Itu Ilmunya Banyak Terakhir Mesti Berkasah Kalau Tidak Bingung Lihat Sejarah Melengkapinya Kalau Tidak Goyang Seperti Membo Jalil Sejarah Membuktikan Ayo Makan Dulu Tidak Minum Minum Apa Ini Kurang Nambah Apa Apa Mau Kopi Yang Panas Panas Saya merokok Dulu Saya merokok Enggak Saya merokok Ini Kita Langsung Disuruh Sholat Open Makanya Amgur Radul Misalnya Ininya Misalnya Bangunan Itu Fondasinya Belum Ada Bukan Fondasi Dulu Ya Nah Disini Kelemahannya Sholat Kuasa Baru Dia Disuruh Ini Proyek Tuhannya Modalnya Tadi Sekarang Orang Bicara Proyek Tetapi Modalnya Nggak Ada Dimana Imannya Nggak Ada Tauhidnya Kurang Bersih Nggak Jadinya Ambur Radul Nah Rukun Iman Ini Rukun Islam Ini Pertama Apa La Ilaha Ilaha Ya Fondasinya Dulu Terus Habis Rukun Baca Lailah Apa So Jadikan Sholat Baru Tiangnya Dipasang Kalau Fondasinya Sudah Ada Jadi Kita Harus Cerita Proses Ini Ini Banyak Orang Alam Haji Nggak Bisa Ada Urut-urutannya Belum Jelit 1 Jelit 3 Nggak Bisa Nah Haji Ini Sholat Ini Apa Itu Tiangnya Agama Nah Sholat Ini Itu Kamu Diberikan Hak Kamu Setelah Mengucapkan Diberikan Hak Kamu Kebutuhan Kamu Apa Kebutuhannya Yang diberikan Dalam Sholat Untuk Kepentingan Manusia Apa Robi Robi Fili Warhamni Wajib Bun Itu Kebutuhan Apa Isinya Itu Makanya Mintalah Dengan Sahabat Sholat Gak Pakai Berdoa Itu Sudah Cukup Tapi Kamu Harus Rasakan Bukan Kamu Yang Baca Harus Dinafikan Itu Kamu Sanya Nih Aku Ampuni Kamu Aku Perhatikan Kamu Saya Itu Kan Bukan Kita Yang Bikin Redaksinya Itu Itu Ucapan Allah Ke Kita Bukan Kita Yang Ngucapkan Itu Untuk Kepentingan Kita Diberikan Setelah Itu Sudah Cukup Makanya Itu Menjadi Andalan Di akhir Kalau Ini Sudah Bagus Sudah Terberes Sudah Habis Itu Ini Irat Tiangnya Sudah Baru Kalau Sudah Tiang Baru Gentengnya Supaya Apa Genteng Itu Supaya Dingin Ya Genteng Itu Apa Tadi Habis Jakat Sedekah Ya Sedekah Itu Menutup Berkat Tuhan Ya Sejuk Itu Ya Makanya Jakat Itu Nah Setelah Itu Jakat Apa Puasa Puasa Nah Ini Menahan Napsu Tidak Bisa Mencapai Takwa Itu Kalau Enggak Menahan Napsu Dengan Apapun Tidak Bisa Karena Kalau Tidak Menahan Untuk Mencapainya Rusak Semua Makanya Lokasi Jadwal Bulan Puasa Karena Tidak Mungkin Bulan Yang Lain Bisa Sulit Kenapa Kenapa Harus Bulan Puasa Karena Bulan Yang Lain Tidak Sulit Sekali Makanya Bisanya Kenapa Bisanya Dibantu Sama Setan Diikat Kamu Semu Dua Kasih Satu Aja Diringan Surga Dibuka Rahmat Allah Turun Banyak Ngerakan Ditutup Pahala Dilipat Gandakan Dan Orang Makanya Waktu Itu Sampai Mau Bacingan Mau Sundal Mau Apa Hampir Bisa Ikut Terawih Bisa Puasa Suasana Suasanya Itu Sangat Membantu Jadi Ringat Ibadah Itu Orang Tidak Bisa Puasa Jadi Bisa Itu Pertolongan Allah Untuk Apa Kata Allah Jadi Tinggal Satu Aja Nafsu Musyuk Kita Makanya Kata Orang Ustaz Setan Sudah Tanggap Kok Masih Ada Begitu Maka Saya Bila Kalau Satu Aja Kamu Kalah Apalagi Dua Itu Sudah Ditolong Tuhan Kalahnya Setan Aja Dengan Nafsu Gak Ada Musuhnya Setan Siapa Nafsu Dulu Yang Goda Setan Siapa Nafsu Itu Kita Dua Makanya Ditolong Satu Nafsu Itu Dengan Puasa Kenapa Kenapa Harus Bulan Puasa Kalau Sudah Bulan Puasa Kita Sudah Menang Melalui Takun Itu Kita Butuh 11 Bulan Itu Kalau Ketakuan 11 Bulan Itu Kesulitan Kita Ditolong Ketakuan Itu Bisa Dipakai Sampai Bulan Puasa Lagi Dan Harus Dipakai Pertama Memakainya Yang Paling Penting Tadi Untuk Menjalani Yang Terakhir Haji 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 Bekalnya Takwa Kalau Takwa Kasian Jadi Buat Satu Sistem Supaya Dia Makanya Orang Haji Itu Harus Betul Betul Karena Bekalnya Harus Takwa Kalau Dia Sia Disitu Kasian Jadi Allah Sudah Mengatur Tinggal Kita Ngikut Dia Sebetulnya Nah Dan Napsu Itu Pak Sampai Kita Mencapai Mutmainah Tadi Napsu Yang Tenang Terus Masuk Nominasi Dipanggil Allah Wahai Napsu Mutmainah Dipanggil Haji Itu Sebetulnya Wahai Kembalilah Kembalilah Kamu Dengan Ridho Masuklah Kalo Pilihanku Di Haji Itu Orang Orang Buah Itu Orang Dipilih Bisa Dateng Nah Itu Maksudnya Begitu Atau Masuklah Pilihan Itu Apa Maksudlah Kedalam Jama'aku Orang Orang Yang Betul Betul Dari Ridho Sama Tuhan Gitu Jadi Udah Masuk Dominasi Kita Nah Itulah Sebetulnya Semuanya Itu Gak ada yang Salah Misal Setelahnya Terbagi Terbagi Agama Terbagi Tiga Terbagi Empat Syariat Syariat Hadekat Mahrekat Kalau Kita Cuma Ngambil Salah Satunya Ini Paket Ini Tidak Bisa Dipisah Kalau Bisa Dibagi Dua Syariat Sama Hadekat Jadi Kalau Satu Aja Gak Bisa Istilah Satu Sayap Yang Bisa Terbang Kita Punya Dahir Batin Dua Duanya Harus Terpenuhi Seperti Dua Mata Uang Gak Bisa Dipisah Jadi Sebetulnya Gak Salah Gak Ada Yang Salah Ibarat Juga Bahagia Itu Sebetulnya Dua Harus Kita Ambil Dari Tuhan Bukan Yang Baik Aja Yang Buruk Biar Diam Kita Kan Ambil Yang Baik Aja Masalah Yang Buruk Gak Mau Gitu 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 Padahal Ini Dua Min Sama Plus Kalau Min Tau Gak Bisa Nyalain Plus Gak Bisa Makanya Terakhir Ibadah Yang Tertinggi Sampai Bia Bia Menguarkan Cahaya Itu Kalau Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Kalau Baik Sama Baik Plus Dia Kalau Buruk Kita Balas Dengan Kebaikan Min Plus Min Plus Nyalain Makanya Sulit Orang Mencapai Itu Karena Masih Berpikirnya Ngambil Yang Baik Aja Padahal Mengatakan Yang Baik Yang Buruk Itu Dari Aku Yang Ini Yang Kadang Kadang Sudit Itu Ibadah Yang Tertinggi Itu Kalau Orang Baik Baik Ya Biasa Makanya Nabi Selalu Begitu Sejarah Vietnam Kenapa Kita Kenapa Kita Disuruh Allah Dizalimi Allah Kita Disuruh Sabar Justru Isan Yang Terbaik Isan Kepada Allah Selalu Itu Kenapa Kita Apa Jalilnya Itu Kalau Jalilnya Yang Hebat Itu Bukan Kamu Yang Menjatuhkan Musuh Bukan Kamu Megal Musuh Bukan Kamu Bisa Menahan Kita Kan Kalau Bisa Menjatuh Wah Jatuh Saya Hebat Atau Enggak Kamu Bisa Melakukan Tapi Kamu Menahan Itu Baru Hebat Nah Ini Kuncinya Orang Gak Ngambil Kesini Selalu Yang Terbalik Tadi Jadi Menang Itu Menjatuhkan Orang Bukan Jadi Nah Perang Tanding Musuh Sudah Jatuh Tinggal Dia Bunuh Karena Allah Tapi Diludahi Dia Nafsu Dia Tahan Dia Certas Kalau Kita Tambah Kalau Sudah Diludahi Tambah Ini Tambah Seakan-akan Tambah Wajar Kalau Kita Hajar Dia Justru Tidak Boleh Jadi Musuhmu Itu Bukan Itu Yang Ada Dalam Dirimu Nafsu Kalau Musuh-musuh Itu Bisa Dihindari Kalau Ini Tidak Bisa Mau Lari Kemana Tiap Detik Maka Ini Karena Perang Besar Karena Tidak Ada Penjatan Senjata Kalau Perang-perang Itu Bisa Menghindar Bisa Lari Sesebunyi Nah Ini Yang Susah Jadi Puncak Ibadah Itu Tadi Pengorban Bukan Mencari Korban Bukan Harus Kita Mengorbankan Nah Disitulah Ternyata Untuk Mencapai Itu Kita Harus Keluar Dari Syariat Harus Masuk Ke Torekat Torekat Ini Nanti Menimbulkan Hak Torekat Karena Hak Torekat Itu Tidak Cari Dari Amalan Torekat Itu Menuju Tuhan Barang Barang Siapa Mengamalkan Yang Dia Ketahui Ditambah Yang Dia Tidak Tahu Yang Tadi Tadi Tidak Tahu Beritahu Diberitahu Bukan Dari Kitab Langsung Dari Tuhan Barang Siapa Yang Tahu Dia Yang Dia Tidak Tahu Dia Tidak Punya Dia Tidak Miliki Tapi Kalau Di syariat Lagi Keilmu Lagi Ditambah Ilmunya Tapi Tidak Ditambah Keyakinannya Tidak Ditambah Istiqam Tidak Ditambah Yang Ditambah Cuma Ilmu Nah Kalau Sudah Ilmu Terus Ilmu 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 Aja Dibuat Debat Dibuat Kebanggaan Ilmu Itu Mentah Ibarat Senjata Itu Kamu Diberi Ini Ilmu Hebat Kalil Makasih Sohe Bagus Senjata Tapi Kamu Tidak Tau Cara Mempergunakannya Senjata Cuma Punya Hanya Buat Bangga Bangga Tapi Kamu Caranya Makanya Tidak Tau Ya Ibarat Kamu Dikasih Obat Tapi Gimana Cara Meramunya Ini Tadi Obat Bagaimana Kita Memiliki Apa Berapa Kalian Kan Mesti Ada Yang Ahli Yang Menerangkan Jadi Biar Diberi Ini Ustaz Obat Kita Tidak Tau Gimana Obat Dimakannya Berapa Kalian Gimana Apalagi Disuruh Dikasih Mentahnya Surungan Gak Sahun Puasa Juga Cuma Itu Jadi Inti Kerusakan Itu Itu Pengamannya Mensolehkannya Mensterilkannya Makanya Orang Berjiru Termasuk Mensterilkan Merukiah Dan Tidak Perlu Dituntun Lagi Kalau Dia Mau Mati Dia Sudah Bisa Main Diri Seperti Orang Orang Yang Arif Billah Itu Semua Kalau Menanggal Bukan Dia Dituntun Anaknya Yang Dituntun Eh Anakku Kalau Aku Meninggal Kamu Menyembah Siapa Ini Yang Hidup Nuntun Yang Ngancari Kan Gila Ceritanya Luqman Hakim Orang Orang Itu Itu Nah Torekat Itu Kesana Torekat Jalan Menuju Itu Bukan Buat Karoma Bisa Begini Buat Gini Itu Belajar Sulap Aja Kalau Mau Ijin Bertanya Misalkan Sudah Selalu Sama Allah Tapi kan Ada Kehidupan Dunia Juga Bisa Apa Bisa Beriring Sejalan Saya Beri contoh Aja Kita Dekat Sama Orang Tua Kita Kalau Sama Dekat Sama Orang Tua Tidak Berpayah Apalagi Masih Bodoh Masih Anak Anak Dan Dekat Tuh Kayak Di Surga Kamen Belum Minta Sama Ibu Sampian Belum Minta Di dalam Perut Sudah Siapkan Belum Minta Nah 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 Sedikit Sedikit Maksimati Sedentik Supaya Jadi Baik Ya Sampai Tidak Bisa Dapatkan Kalau Sampai Sudah Mingkat Ya Tidak Bisa Dapatkan Seperti Itu Bisa Dapat Kerja Keras Kerja Kerja Dulu Tidak Bisa Dapat Santai Santai Tidak Bisa Seperti Orang Kapil Sekarang Kerja Keras Sampai Mau Ketemu Keluarga Susah Kita Ini Santai Rokok-rokok Kadang Pengajian Apa Ya Banyak Teman Solat Laki Orang Tidak Bisa Kerja Keras Buang Waktu Sedikit Tidak Bisa Tidak Bisa Seperti Itu Karena Tidak Ada Disiapan Sama Tuhan Dia Akan Mendapatkan Sesuai Yang Usahakan Kalau Kita Enggak Kita Disiapkan Sama Allah Seperti Orang Tua Sudah Menyiapkan Belum Minta Laki Laki Yang Berjikit Belum Minta Sudah Disiapkan Satu Terus Kalau Kita Minat Bagaimana Ya Ketika Kerat Ya Kembali Laki Kalau Mau Enak Jadi Kita Ini Aku Yang Tidak Menantuk Mengurusi Hambaku Nah Cuma Ini Kalau Saya Perdal Seperti Kajian Saya Kemarin Di Manakit Kebanyakan Kalau Enggak Bertorekat Dapat Juga Rezeki Itu Tapi Enggak Steril Enggak Percaya Di Dalam Quran Dijelaskan Mintalah Dengan Nama Allah Karena Nama Allah Banyak Baik Minta Kepengen Kayak Kepengen Pangkat Mintalah Dengan Nama Nama Itu Tapi Jangan Kamu Ikuti Orang Yang Menyimpang Menyimpang Itu Bukan Salah Bacaannya Niatnya Nah Orang Bata Supaya Kaya Dikasih Kaya Sama Allah Kaya Doang Imannya Enggak Tahuidnya Enggak Terus Uangnya Bata Apa Kalimannya Enggak Ya Nah Kurannya Dimana Kok Enggak Jadi Istidrat Kur'an Kalau Ditanya Yang Ngasih Kur'an Kur'annya Sohe Orangnya Enggak Sohe Karena Tujuannya Bukan Kena Allah Padahal Semua Yang dijadikan Maksudan Cini Untuk Ibadah Jadi Semua Hasilnya Juga Untuk Ibadah Ibadah Kan Bukan Sembayang Aja Ya Sedekah Hiburan Manfaat Jadi Ibadah Kita Kumpul Suami Istri Ibadah Kenapa Enggak Steril Tadi Karena Dia Cuma Dapat Itu Tadi Rezeki Tadi Sesuai Dengan Niatnya Sesuai Dengan Hijrah Terus Dimana Supaya Dapat Semuanya Nah Ditorekat Ini 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 Bahaya Ini Enggak Steril Bahaya Tapi Saya Bisa Dimusuhi Orang Karena Orang Banyak Pakai Gini Ya Kayak Bisa Marah Sama Saya Karena Banyak Berijip Apa Ini Baca Di Youtube Baca Ini Nanti Rezeki Datang Baca Ini Ya Bahaya Quran Sedikit Pun Tidak Menambah Zolim Karena Kepentingannya Dunia Seperti Nabi Haji Kan Disebutkan Ada Orang Nabi Haji Tidak Bana Atina Fiduna Hasana Zolim Dia Kayak Gak Gak Butuh Sama Akhirat Nah Terus Zolim Nya Lagi Hasilnya Nanti Bukan Untuk Ibadah Untuk Bangga Bangga Bisa Begitu Bangga Bangga Karena Iman Yang Gak Pasti Untuk Itu Tapi Ada Teman Saya Ustadz Dia Bangun Masjid Kalau Iman Yang Gak Ada Tahu Yang Gak Bersih Pasti Ria Ayo Kamu Kejar Saya Jadi Gimana Nah Ini Torekan Bantu Kita Arahnya Memperbaiki Tadi Seluruh Kehidupan Sampai Rezeki Itu Bukan Dari Situ Yaitu Aksesnya Itu Kita Menuju Takwa Tadi Menuju Takwa Menuju Rezeki Apa Yang Dia Inginkan Didapat Sampai Tuhan Kata Allah Tapi Iman Gak Dapat Takwa Gak Apalagi Nah Kita Enggak Niatnya Bisa Sekali Mendayung Semua Pulau Dilewati Nah Ini Jadi Istilahnya Gini Kok Cepat Harus Cepat Karena Hidup Ini Pendek Makanya Dadilnya Rasul Adakah Adakah Jalan Semudah Mudah Mudah Secepat Cepat Utam Utam Ya Karena Banyak Sekali Amalan Amalan Yang Kita Melakukan Ada Damankan Jikir Karena Langsung Kamu Jikir Langsung Dipake Sama Tuhan Jikir Tawakal Segala Kekurangan Aku Yang Dipake Terus Mulai Iman Dibenahin Dulu Talkin Tauhidnya Dulu Jangan Talkin La Ya Allah 4.000 Dosa Hapus Dulu 3 kali Talkin 12.000 Sebelum Berdiri Sudah Harus Dari Kita Datang Ke Allah Kita Dulu Ibarat Kita Datang Ini Mentahan CIA Yang Menata Dulu Ibarat Sampai Masuk Presiden Tapi Kamu Kekumu Saya Mandiin Dulu Gitu Ya Memang Dalilnya Caryat Selalu Gak Bisa Kalau Kotor Memang Gak Bisa Makanya CIA Punya Tugas Dibersihin Dulu Ditata Dulu Dihajarin Dulu Baru Dibawa Namun Gak Bisa Melakukan Itu Gak Bisa Kotor Tapi Gak Menain Bener Dalilnya Tapi Gak Menolong Cuma Bener Di Dalil Terus Menyalahkan Salah Kok Tidak Mungkin Bener Bener Di Dalil Tapi Tidak Menolong Kata Gus Ngomong Nulis Bakar Sengsara Terus Imannya Sudah Bagus Nah Ini kan Untuk Mencapai Takwa Gak Mungkin Kalau Imannya Sama Tauhnya Gak Bersih Ini proses Mencapai Takwa Mulai Masuk Takwa Satu Persen Dua Persen Terus Naik 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 Gak Usah Sampai Seratus Jadi Wali Sepuluh Persen Saja Sudah Luar Biasa Pertolongan Allah Tuh Segala Segala Seluruhnya Kesulitanmu Dunia Akhirat Aku Beli Jalan Keluar Bukan Lagi Rezeki Bukan Lagi Satu Satu Dan Setelil Kenapa Yaitu Imannya Bagus Tauhnya Bagus Tampak Takwa Apalagi Ada Rezeki Yang Tidak Duga Datang Rezekinya Beda Sama Tadi Kalau Rezeki Yang Umum Itu Ada Tertulis Satu Bulan Sama Sekian 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 Jintir Sama Malekat Tau Setan Tau Tapi Ini Rezeki Yang Disis Tidak Ada Batasnya Makanya Wali-wali Mau Monoter Mau Monoter Yang Tidak Tidak Takut Tidak Ada Hambatan Tidak Mempengaruhi Ya Nah Ini Jadi Bertakwa Ada Kalau Jikir Pasti Tawakal Segala Seluruhnya Kita Bukan Lagi Rezekinya Yang Kita Bagi Langsung Allah Yang Makanya Kalau Sudah Kamu Bersama Aku Bismillah Kebanyakan Orang Masih Memanggil Allah Belum Bersama Allah Torekat Membantu Kebersamaan Kalau Kamu Masih Memanggil Allah Makanya Waktu Saya Di Banten Adu Ilmu Disana Memain Silapnya Itu Saya Masuk Itu Kan Tiap Bulan Maul Itu Bertandingan Disitu Sekaligus Menaikan Pangkat Di Banten Itu Nah Kebetulan Saya Ini Kan Dulu Tukang Berantem Jadi Saya Mau Nguji Kesana Semua Ilmu Saya Uji Ilmunya Abah Ini Saya Uji Padahal Tidak Boleh Ibadah Tapi Karena Saya Memang Tukang Berantem Coba Coba Saya Menguji Abis Saya Polisi Tentara Tukang Ngambil Jakarta Ini Banyak Orang Pak Gitu Ya Ilmu Yang Tenaga Dalam Saya Kesana Di Arena Itu Siapa Yang Berani Masuk Saya Masuk Minta Pertandingan Cahir Dulu Saya Jatuhkan Orang Situ Jatuh Akhirnya Minta Tenaga Dalam Guru Yang Masuk Langsung Saya Dikasih Celuri Sampai Gitu Saya Disuruh Saya Dikini Karena Sampai Terlempar Dua Kali Terlempar Sampai Saya Jatuh Habis Hujan Kotor Semua Tapi Saya Sudah Paham Itu Muridnya Pernah Saya Di Jakarta Akhirnya Dia Denger Denger Juga Maka Dia Langsung Turun Dari Murid Itu Terus Akhirnya Orang Suara Suara Akhirnya Saya Pasang Kopi Saya Bismillah Mulai Mulai Saya Tidak Mau Pakai Ini Bahaya Nanti Kena Itu Kan Dia Ngan Saya Dijatuhkan Teputer Dia Mau Jatuh Kok Koyang Dia Terus Saya Dapat Petunjuk Dari Abah Dari Jangan Kasian Dia Cari Hidup Disitu Kalau Nya Jatuh Kasian Orang Orang Tidak Mau Berguru Lagi Dia Mau Makan Apa Hidup Nya Disitu Jadi Kamu Harus Jatuh Jadi Saya Jatuh Aja Wah Orang Kalau Saya Dia Jatuh Pak Kan Itu Hidup Disitu Pak Kasian Kan Saya Menghinakan Dia Tidak Boleh Kasian Bukan Dia Salah Juga Bukan Salah Tapi Kita Lebih Benar Gitu Aja Tapi Dia Tahu Sudah Tidur Semua Yang Dua Malam Saya Dibangun Kamu Pakai Apa Terasa Mesti Terasa Enggak Pakai Apa Hidup Hidup Saya Tahu Pasti Banyak Yang Sama Memang Sama Ada Yang Beda Kalau Di Tasawuf Bedanya Apa Sampai Masih Memanggil Allah Saya Sudah Bersama Allah Bedanya Dari Cahaya Makanya Jin Ini Marah Lihat Nabi Adam Kena Dari Tanah Saya Dari Api Tapi Dia Lupa Yang Dari Api Sama Yang Dari Cahaya Ini Gak Plus Yang Dari Tanah Ada Plus Apa Sebagian Ruhku Nah Itu Plus Yang Tidak Punya Makanya Sebagian Ruhku Terbungkus Oleh Allah Ini Tadi Ruhnya Allah Terbakar Ini Tidak Ini Tidak Punya Biar Biar Dia Dah Jadi Tidak Ada Yang Bungkus Sebagian Ruh Ini Amannya Disitu Kalau Sudara Itu Bersama Tuhan Bismillah Terakhir Lagi Laya Duru Yang Dilang Di Bumi Pun Tidak Bisa Berimut Orang Itu Senjata Mumin Terus Akhirnya Dia Mengatakan Kepada Kalau Tadi Kata Allah Lihat Aku Saya Buta Kalau Tadi Buta Huruf Ini Buta Hati Ya Saya Buta Ya Allah Lihat Aku Gak Bisa Aku Buta Yang Buta Bukan Ini Tadi Buta Huruf Ini Buta Hati Yang Ngajar Tadi Malekat Yang Bisa Ini Gak Langsung Aku Hadir Aku Hadir Langsung Di Alas Turubikum Kolubani Apa Artinya Pengakuan Yang Seutuhnya Kena Melihat Menyaksikan Tidak Ada Keraguan Kena Melihatnya Pake Apa Itu Namanya Ini Tadi Ilmu Yakin Ini Hakul Baru Turun Namanya Diilmukan Ihsan Ma'rifat Tubuh Turun Ya Ke Bumi Turun Lagi Baru Sahabat Lagi Disampaikan Dididik Sahabat Itu Masalah Keihsanan Lagi Tadi Itu Nah Untuk Menyempurnakan Iman Itu Dari Ihsan Kalau Tadi Diberitahu Misalnya Si Si Berahmi Ini Orang Baik Supaya Hebat Dan Sebagainya Kita Percaya Percaya Itu Karena Informasi Untuk Supaya Betul-betul Kita Hakul Yakin Kita Harus Dekat Sama Beliau Melihat Langsung Dekat Langsung Ya Baru Hakul Yakin Kalau Tadi Ilmu Itu Informasi Makanya Harus Hadir Kalau Harus Menyaksikan Sendirinya Tapi Menyaksikan Allah Itu Dengar Bisa Lagi Pak Ini Harus Dimatikan Semua Seperti Yang Nabi Musa Memperlihat Hancurkan Semua Fana Dulu Dalam Proses Sampai Ke Sahada Itu Kan Bisa Jadi Ada Setan Masuk Atau Setan Gak Bisa Masuk Karena Dia Hancur Dengan Kalau Sudah Bersama Allah Gak Bisa Bismillah Makanya Awal Harus Bersama Dulu Seperti Sampai Haji Haji Arofah Wukuf Di situ Wukuf Di sisi Tuhan Dulu Ya Bersama Tuhan Ada Istilah Manunggal Baru Melempar Setan Menang Kalau Tidak Bersama Allah Dulu Urut 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 Begitu Setelah Menang Kita Baru Syiar Mewicapkan Syukur Dulu Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Itu Memuji Tuhan Atas Kemenangan Melempar Setan Tadi Kamu Tidak Menang Kalau Tidak Bersama Allah Makanya Bukum Haji Tidak Tidak Haji Mesti Kalah Lempar Setan Itu Baru Kita Perang Selama Proses Zikir Semoga Setan Tidak Bisa Justru Itu Sesungguhnya Zikir Itu Zikir Itu Apa Itu Zikir Membeteng Setan Yang Memasuk Menghilangkan Membenteng Nah Terus Tawafkan Dia Subhanallah Itu Kemenangan Nah Hajiahnya Kemenangan Itu Sampai Kita Berputar Kan Mesti Ada Yang Dicap Dari Sokrat Ya Hadiahnya Itu Bahagia dunia Bahagia Herat Atas Kemenangan Setelah Menang Selesai Apa Yang Dilakukan Sain Jangan Lupakan Duniamu Nah Itu Dunia Kadang Kadang Naik Kadang Kadang Turut Syarat Dan Siar Dan Siar Siar Itu Nah Terus Potong Rambut Siar Syarat Tawakal Potong Jangan Terus Bagaimana 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 Makanya Ditutup Kembali Lagi Jangan Laki Kamu Setelah Haji Itu Membangga Banggakan Harus Bercikir Kepada Sepertinya Sepertinya Kuatnya Dulu Orang Orang Yahudi Orang Orang Badu Yang Haji Kumpul Kumpul Membicarakan Nenek Nyoyangnya Apanya Sudah Enggak Ini kamu sudah Menyaksikan Kebesaran Allah Sebutlah Allah Sekeras Ini yang Kadang-kadang Hilang Haji Sudah Selesai Itu Urut-urutannya Itu Ya Kalau tahu Satu-satunya Bagus Itu Jadi Kalau kamu Ceramah Nanti Jangan Ceramah Apa Namanya Itu Haji Ini Hakikat Haji Kalau Haji Kamu Dapat Haji Fugasnya Cuman Makanya Sampai Wata Wasabu Hak Wata Wasabu Kebanyakan Perlirinya Nyampe Hak Tapi Tidak Sabar Tidak Tidak Boleh Makanya Butuh Waktu Sekarang Tidak Bisa Besok Orang Terus Pegang Bisa Maunya Langsung Perti Balik Tangan Makanya Dibuktikan Jangan Orang Lain Jangan Orang Kapil Kamu Tidak Bisa Itu Dibuktikan Kok Orang Kapil Anakmu Istrimu Yang Kamu Keloni Dabisa Jadi Kita Banyak Menjeritnya Terus Tuhan Bukan Ke Orang nah dia yang membuka makanya guru mursi itu ini langsung dibawa orang serusak apa ini hambamu ya Allah yang bisa membuka Allahnya dihujah sama guru mursi hujahnya Allah juga yang ngajarin santai dulu ya berik dulu berikutnya Makanya kalau orang tanya Dimana bukunya Dari mana Ustaz Makanya itu perjalanan Spiritual Jadi istilahnya gini Dan semua orang bisa dapat Sampai kuliah Makanya setiap 100 tahun itu Ada pembahari Islam itu seperti teknologi harus berkira Dia ada pembaruan terus Kalau dia ketinggalan Islam itu Mujad itu Orang kadang-kadang takut Merubah kitab-kitab itu tadi Jangan Ini sudah hebat orang dahulu Saya dikasih tahu sama Abah Guru saya Jangan jadi si Abdul Qadir Jalan Jangan jadi Imam Boda Kenapa Pak Menurut Imam Boda Jali Menurut si Abdul Qadir Jalan Itu hasil dia Hasil kerja dia Itu prestasi dia Saya minta hasilnya mana Itu plagiat Kalau di akademik Plagiat itu bagus Mana Dasar dari mana Oh bagus Sohe Kalau di Tasa Enggak Akademik begitu Kita bisa disalahkan juga Memang dunianya disitu Kalau di Mesir memang gitu Sudah disara Disara lagi Iya kan gitu Nah Gini Allah aja itu Mengevaluasi Dari Jabur ke Taurat Taur ke Injil Allah aja mengevaluasi kitabnya Menyesuaikan dengan Kadaan zaman Ya Kalau orang Oh tidak bisa loh Allah saya kenapa Kena gak Al-Quran aja Mulai awal sampai akhir Nah Dan juga itu Dimulai dengan Yang bawah dulu Jadi supaya ada Kelihatan Apanya Gak boleh Harus lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Harus lebih baik Gak boleh sama Gak boleh sama Nah Kata guru saya gitu Mana hasil Kalau hasil Ibaratnya gini Sampean mau Ujian S1 ke S2 Atau apalagi Terus sampean Kalau Menemukan sesuatu yang baru Semen tulis Atau Sudah ada Diterima gak Enggak Harus yang baru Tuh Ya gitu Iya Itu gitu Namanya Mujadid Mbahar Itu Jadi Tidak proses Terus Jadi Tidak berhenti disitu Diterimati teknologikan Bukan salah loh ya S1 itu Menjatuhkan ini Bukan salah Ini sudah berubah Iya Nah yang banyak itu Menyalahkan itu Gak paham Jadi semuanya Benar Memang harus Ada perubahan Oh iya Nanti nomor 1 Iya Allah Tidak berubah Nasib Kehubungan Kamu Yang berubah Jadi perubahan Itu Dari yang baik Menjadi Lebih baik Cuma Anies Dan Dalil ini Dalilnya Keluar Dia lupa Allah Tidak berubah Dia lupa Menyerahkan Dalilnya itu Makanya Apa bilang Jadi ada ilmu Ada dua Memang Ada yang Seperti tadi Diambil dari kitab Yang ter Malaikat Ada yang Langsung Di sisi Makanya Kalau Dari Enggak ada Kitabnya Enggak ada Suaranya Enggak ada Hurufnya Dia langsung Masuk Nah itu Hadis Kutsi Tapi Hadis Kutsi Bertentangan Dengan Kontroversinya Dengan Nah itu Muji kita Tidak ada Yang bisa Memahami Itu Termasuk Ayat Yang Kecuali Allah Yang Tahu Kecuali Dan Orang-orang Yang Berilmu Berilmu Yang Berilmu Yang mana Ilmu Yang Kalau Kata Imam Gojali Kata Ilmu Yang ada Di dalam Kerang Yang tersembuh Ya Ada Di Tengah Laut Yang Dalam Bantah Saya Dili Jepang Sampai Dili Jepang Sampai Saya Pernah Tidak Percaya Nabi Muhammad Oh Nidik Jepang Ketemu Dimana Belajar Saya Bekerja Di Perusahaan Jepang Terus Di Cara Berpikirnya Tidak Mudah Sembarang Orang Saya Jepang Tidak Tidak Pernah Ketemu Nabi Muhammad Ternyata Ada Hadis Tidak Pernah Ketemu Nabi Muhammad Ibarat Saya Tidak Pernah Ketemu Abah Tidak Tidak Pernah Bagaimana Logikanya Saya Bisa Percaya Sama Abah Ternyata Ada Hadis Nabi Muhammad Di Zaman Nanti Ada Saudara Saudaraku Yang Tidak Pernah Melihat Aku Itulah Saudara Saudaraku Yang Aku Rindukan Sahabat Kan Saya Sudah Cukup Kamu Ketemu Ini Yang Tidak Kenal Aku Tapi Dia Mencintai Aku Nah Itu Kamu Mencintai Wajar Kamu Ketemu Saya Dari Situ Abah Sampai Saya Pernah Tidak Sholat Karena Tidak Tahu Saya Siapa Yang Saya Sumbah Dan Sampai Allah Ngasih Saya Sarap Kejepit Sarap Kejepit Itu Obat Nya Adalah Ruku Ruku Meregangan Itu Enak Itu Segitunya Jadi Allah Nonton Saya Keluar Dari Pusahaan Jepang Itu Karena Kalau Lama Lama Sebesi Tambah Gila Dunia Saya Abis Dunia Saya Gila Keluar Saya Saya Berkuru Sama Habib Cuman Berguru Ini Yang Namanya Yakin Benar-benar Islam Itu Benar Kan Sampai Bisa Ngerasainya Baya Rasanya Rasa Itu Bahasa Rasa Lebih Daripada Melihat Kalau Saya Melihat Ini Bisa Tertipu Banyak Kopi Bisa Tertipu Misalnya Gini Sampai Melihat Pak Akal Yang Bikin Ini Pak Kopi Ini Beritahu Warnanya Jelas Hitam Tapi Belum Itu Bisa Kelir Pastinya Gimana Harus Diminum Yang Jawab Bukan Bukan Lagi Orang Harus Ini Rasa Jawab Tidak Bisa Bohong Biar Kita Tidak Lihat Biar Kita Tulik Dia Bisa Jawab Kalau Sudah Dili Nah Itu Rasa Itu Berarti Melihat Tidak Bisa Dibohongi Kalau Melihat Masih Bisa Dibohongi Makanya Melihat Itu Kalau Bahasa Allah Bukan Melihat Merasakan Kalau Kamu Merasa Tidak Bisa Melihat Aku Tapi Kamu Merasa Dilihat Sama Allah Sama Dengan Melihat Sudah Itu Nanti Ada Rasanya Betul Ini Kita Masih Di Dalil Nanti Kamu Sudah Berdikit Otomatis Rasanya Gimana Ya Gak Bisa Harus Sampai Lakukan Gak Bisa Diteritakan Lagi Namanya Rasa Kan Sulit Diteritakan Ya Tadi Bah Dari Mencari Tadi Hidup Di Dunia Sebentar Hidup Yang Setelah Dunia Lebih Pajar Kalau Kita Salah Di Dunia Pajar Berusaha Makanya Jangan Spekulasi Apalagi Waktunya Pendek Jadi Pengetahuan Itu Harus Jadi Cahaya Jadi Kita Gak 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 Bertanya Lagi Saya Beri Contoh Gini Sebab Biar Diberitahu Pasti Salah Diberitahu Mesti Salah Ada Orang Mau Kesini Mau Lewat Gang Situ Gang Saya Tahu Saya Kena Melihat Disitu Ada Ular Ada Lobang Saya Melihat Dengan Jelas Itu Gelap Tapi Saya Punya Cahaya Untuk Melihat Nah Orang Datang Dia Tidak Punya Cahaya Saya Kasih Tahu Pak Disitu Ada Ular Ada Lobang Ularnya Sebelah Sini Lobang Disini Dia Harus Lewat Situ Tidak Bisa Harus Lewat Saya Beritahu Tetap Digigit Ular Ada Ular Disitu Masih Lobang Karena Spikulasi Untung Untungan Tapi Kalau Kamu Melihat Terang Sudah Jadi Cahaya Bukan Diberitahu Kamu Menyaksikan Sendiri Ularnya Masih Ada Lobang Masih Ada Bukan Tidak Ada Kamu Bisa Menghindar Begitu Juga Takdir Takdir Itu Sudah Ada Tapi Kamu Bisa Mengolah Takdir Itu Jadi Bukannya Besar Jadi Kecil Sampai Ditakdirkan Di Tablet Trek Tanggal Sian Jam Sian Tapi Karena Sampian Kepada Allah Itu Dekat Takdir Tidak Bisa Dirubah Tetap Dituguh Tapi Sama Allah Takdir Itu Tidak Bisa Dirubah Tapi Yang Dirubah Itu Bentuk Daripada Takdir Itu Sama Tapi Diperkecil Itu Sepeda Sama Sama Tapi Kan Merubah Itu Sama Sama Itu Dasarnya Mana Kiasnya Ada Ada Dia Kena Kanker Ganas Karena Dia Baik Sama Allah Ditolong Sama Allah Di Peringat Ternyata Kanker Yang Tidak Kanas Jadi Takdir Bisa Dirubah Yang Berubah Siapa Ya Allah Kan Gitu Terus Dasarnya Mana Nabi Ayub Yang Korel Nantu Nabi Ayub Itu Istrinya Menjual Rambutnya Gada Gada Kehabisan Uang Marah Nabi Ayub Kalau Aku Sembuh Dia Najat Tak Pukul Kamu Seratus Kali Terus Setelah Sembuh Mati Pasti Banyak Yang Sama Memang Sama Ada Yang Beda Kalau Ditas Sahu Bedanya Apa Sampai Masih Memanggil Allah Saya Sudah Bersama Allah Berbedanya Kalau Saya Bersama Ada Dahlilnya Bismillah Jangan Sampai Hilang Tidak Bisa Berimu Jolak Sekaligus Merukiah Masuk Akhirnya Saya Dibangun Itu Ya Nantang Saya Pertama Kalau Memang Hebat Coba Panggil Guru Belum Belum Selesai Ngomong Hadir Abbas Sampai Bangun Semua Orang Orang Itu Dia Masuk Kamar Akhirnya Saya Cerah Amat Disitu Orang Orang Itu Kan Bukan Saya Yang Dia Dantang Itu Saya Bila Ya Itu Tadi Kalangan Pulang Sampai Jangan Lain Kali Jangan Begitu Ya Sampai Sendiri Yang Yang Apa Suruh Hadir Jadi Saya bilang Gak Mungkin Sampai Bisa Makanya Kalau Ilmu Ditambah Itu Wah Luar Biasa Sampai Jadi Sampai Masih Manggil Saya Sudah Bersama Sampai Buat Berantem Saya Buat Ibadah Tambah Jauh Dan Ilmu Ini Bukan Harus Menang Fisik Di Sembleh Pun Dia Menang Karena Sahid Siapa Yang Mengatakan Mati Orang Sahid Kamu Gak Paham Makanya Nabi Nabi Itu Banyak Dibunuh Kalau Gak Paham Kenapa Gak Nolong Ya Itu Yang Ditolong Sebetulnya Sahid Kalau Orang Kok Nabi Gak Ditolong Makanya Jarang Orang Berani Cerita Nabi Yang Disemeleh Jakaria Kenapa Malu Gak Bisa Jawab Yang Diteriakan Nabi Berah Nabi Berah Gak Bisa Tauhid Sempurna Cerita Nabi Soleh Jakaria Disemele Gimana Berani Cerita Gak Gak Bisa Jawab Saya Cerita Nabi Ini Apa Itu Kenapa Gak Ditolong Itu Ditolong Karena Gak Disemele Mati Duda Tapi Dinaikkan Pangkatnya Supaya Sahid Dia Harus Diburuh Jadi Kita Cerita Yang Buruk Itu Bisa Jadi Baik Kalau Enggak Gak Berani Ceritakan Karena Gak Bisa Jawabnya Maka Jarang Cerita Itu Yang Ceritakan Nabi Ibrahim Karena Jawabnya Gampang Api Pun Dari Sambakar Mah Kira Enggak Kira Itu Bisa Kita Paham Kita Dapat Ustaz Dari Mana Dari Cikir Aja Saya 20 Tahun Menghadap Balak Balik Saya Cikir 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 Ternyata Itu Tadi Barang Siapa Mengamalkan Nanti Ditambah Yang Dia Enggak Tahu Yang Saya Ceritakan Itu Yang Diberi Tahu Tapi Sampai Cuma Saya Tahu Belum Merasakan Kalau Merasakan Jalan Lakukan Karena Ada Dua Ulama Bertemu Yang Satu Hebat Yang Satu Hebat Ini Anu Dia Tebak Anaknya Jendel Sama Sama Hebat Selesai Anaknya Tanya Bapak Anistar Pulang Temannya Saya Dengar Tadi Bicara Agama Sama Sama Hebat Saya Tahu Mana Yang Paling Hebat Hampir Sama Mana Yang Paling Hebat Betul Bapak Ini Gentleman Ia Yang Baling Kok Bisa Saya Lihat Sama Bedanya Dimana Saya Mengetahuin Dia Juga Tahu Sama Tapi Saya Tidak Merasakan Apa Yang Dia Rasakan Saya Tahu Dia Tahu Tapi Saya Tidak Merasakan Apa Dia Rasakan Bedanya Dirasa Rasa Itu Hakul Yakin Tahu Itu Ilmu Yakin Allah Udah Ngasih Petunjuk Nanti Allah Akan Mengarahkan Untuk Mengetahui Hakikatnya Dia Iya Karena Sumber Ilmu Tidak Mengetahui Sedikit Ilmu Kecuali Dari Aku Ilmu Ilmu Sampai Ilmu Ilmu Yang Lain Itu Kedokteran Sebagainya Semua Dari Tuhan Cuma Orang Orang Itu Banyak Mengambil Ilmu Sebagian Kecil Dari Al-Quran Apa Yang Sebagian Kecil Itu Ilmu Kedokteran Ilmu Kime Itu Sebagian Kecil Ilmu Yang Sebagian Besar Maka Banyak Orang Yang Fasih Ilmu Yang Terbesar Itu Taukid Jadi Banyak Orang Mengambil Sebagian Besarnya Enggak Kalau Dia Yang Kecil Sampai Yang Besar Nah Gitu Saya Mengambil Semua Itu Tadi Dari Kitab Jadi Kalau Sudah Dari Jikir Biar Orang Bodoh Juga Sudah Pernah Bisa Kalaupun Biar Dia Bisa Menyampaikan Penjimal Paham Dia Jadi Coba Kan Itu Termasuk Sesuatu Yang Gita Terungkap Gak Bisa Menerjemahkan Malah Dibenarkan Malah Didukung Malah Terjadi Realitanya Begitu Padahal Rasulullah Kalau Orang Datang Kiyai Harus Tanya Ilmu Iman Kalau Tanya Dunia Kata Rasulullah Kamu Lebih Tau Dari Aku Dari Sebodoh Bodohnya Orang Kalau Usaha Dia Beli Seribu Gak Mungkin Dijual 500 Biar Bodoh Gak Usah Belajar Tapi Kalau Agama Kamu Harus Belajar Tapi Kita Balik Kalau Urusan Agama Gak Kiyai Ini Kebanyakan Begitu Makanya Saya Kalau Konterversi Kalau Kiyai Datang Kita Bicara Kita Mau Apa Biar Ilmu Setupu Itu Gak Bisa Jawab Gak Bisa Banyak Sesat Juga Bahkan Secara Pribadi Juga Karena Belum Mencapai Tingkat Tentu Orang Berbicara Bahaya Bukan Makom Seperti Muridnya Abad Anies Dibilang Imam Mahdi Rocky Gerung Dibilang Rasul Sebetulnya Dia Bilang Saya Hasil Mujahada Betul Dia Dapat Tapi Gak Jernih Saya Dikasih Tahu Sama Abad Hati Hati Ibarat Kamunya Terradio Kalau Gelombang Yang Gak Pas Jadi Kamu Gak Misalnya Saya Pernah Gagal Disitu Saya Beritahu Hati Hati Kamu Misalnya Saya Lihat Orang Ini Setengah Orang Ini Saya Katakan Mati Tapi Sebetulnya Saya Gak Dengar Setengah Mati Tapi Saya Dengarnya Matinya Aja Jadi Saya Mati Ternyata Gak Mati Jadi Cuaca Buruk Itu Kalau Kamu Sudah Cuaca Buruk Gak Konsep Jangan Coba Coba Seperti Orang Memutuskan Sesuatu Kalau Tidak Dia Pake Nafsu Gak Tenang Gak Boleh Jadi Kalau Masih Ada Nafsu Itu Goyang Atau Belum Makom Ya Sebetulnya Gini Sebetulnya Dunia Sudah Busak Kita Butuh Imam Mahdi Kan Gitu Ya Nah Kebetulan Kemungkinan Anies Ini Anggaplah Imam Mahdi Karena Dia Memperbaikan Boleh Kalau Gitu Anggap Ini Imam Mahdi Sifatnya Imam Mahdi Kan Gitu Ya Itu Masih Boleh Gitu Ya Tapi Bukan Imam Mahdi Itu Harusnya Begitu Amat Anggap Aja Anggap Aja Karena Dia Tujuannya Untuk Memernah Rokigerung Juga Rasul Itu Membawa Risalah Orang Rasul Itu Membawa Risalah Jadi Biar Bukan Nabi Pun Kalau Membawa Risalah Itu Bisa Dikatakan Rasul Makanya Nama Orang Ada Yang Rasul Kalau Nabi Tidak Boleh Tapi Salahnya Bukan Orang Kristen Kan Gitu Ya Kalau Orang Mengatakan Kan Dia Bukan Bukan Kalau Membawa Risalah Itu Karena Kondisi Zaman Ini Boleh Saja Yuki Gerung Itu Boleh Karena Kadang Kadang Yang Namanya Orang Islam Kalau Menyampaikan Belum Tentu Diterima Sama Orang Orang Kafir Tidak Mau Karena Orang Islam Tapi Kalau Menyampaikannya Bukan Orang Islam Biasanya Bisa Terima Dia Contohnya Mana Air Banyak Orang Ngasih Air Termasuk Saya Abano Ngasih Orang Air Minum Berkah Nggak Percaya Orang Jepang Yang Mendapatkan Air Itu Baru Percaya Semua Seperti Itu Makanya Waktu Di Jakarta Habis Mengajian Orang Ngasih Ngomong Kenapa Mesti Orang Islam Bukan Orang Islam Tidak Bisa Diterima Ini Bisa Diterima Semua Kalangan Dan Menolong Kita Saya Melang Gitu Ternyata Manusia Itu 70 Air Di Dalam Makanya Kalau Kita Buruk Sangka Bukan Tambah Orang Itu Harus Berbaik Sangka Kalau Memperbaik Orang Kalau Buruk Sangka Nggak Bisa Bagus Makanya Gimana Caranya Orang Orang Yang Buruk Itu Kita Sampaikan Dengan Bukan Menyalah Nyalahkan Kita Cuma Harus Menyampaukan Berbaik Sangka Bahwa Segala Sesuatu Itu Bisa Diperbaik Jadi Tidak Menambah Keruhnya Airnya Itu Kalau Dia Sudah Tersinggup Tambah Keruh Itu Tapi Kita Ke Orang Enggak Apa-apa Pasti Diampuni Sama Allah Itu Tidak Menambah Harus Begitu Caranya Kalau Nggak Keruh Lagi Tambah Keruh Dia Karena Itu Sipatnya Air Kita Bisa Gandeng Kesana Kita Belum Apa-apa Wah Orang Gendeng 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 Itu Buktinya Tadi Air Sedangkan Manusia 70 Di Dalam Air Jadi Saya Terangkan Sama Kiyai Itu Kenapa Kok Bukan Orang Islam Pasti Nggak Dipercaya Dari Dulu Sama Kiyai Sama Kiyai Apa Itu Air Wahabi Nggak Mau Itu Disitu Asya Semuanya Besok Saya Foto Dulu Mau Nginap Sini Sama Beliau Boleh Aja Sini Kita Berdoa Itu SMS SMS Bukan Bukan Nyang Bukan Jadi Kalau Kita Sudah Berjikir Sudah Masuk Orang Pilihan Tuhan Jadi Sudah Menjadi Otomatis Sudah Menjadi Sangat Nyambung Buk Ada Orang Gini Ustaz Orang Orang Ada Amalan Ketemu Nabi Muhammad Saya Kepingin Orang Enggak Ketemu Nabi Muhammad Katanya Kalau Sudah Ketemu Nabi Muhammad Itu Bisa Begini Begini Enggak Enggak Saya Kasih Tahu Zaman Rasulullah Ketemu Nabi Muhammad Banyak Orang Bahlul Enggak Mimpi Ketemu Langsung Bahlul Ya Tuh Tapi kan Kita Mengetemu Zikir Kamu Bukan Muhammad Ketemu Semuanya Bukan Ketemu Lagi Bersama Terus Menerus Jibamu Ada Kamu Sudah Orang Orang Langit Karena Kamu Bada Di Sana Masuk Teman Sebaik Baiknya Itu Para Nabi Para Suhad Orang Orang Sah Tari 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 Kur'an Nah Makanya Setelah Kamu Punya Itu Kamu Langsung Ditunjuk Turun Kamu Melanjutkan Memarsin Tadi sudah Dibit Turun Kamu Dimana Kamu Sudah Disitu Kamu Ada Allah Dan Ini Langsung Yang Membackup Strateginya Begitu Terus Kita Sampaikan Kepada Orang Itu Tadi Makanya Kita Sampaikan Apa Dulu Yang Kita Sampaikan Kan Gitu Ya Kalau Bukan Saudara Cinta Ikhlasi Dong Kita Lihat Nabi Itu Pertama Belajar Apa Sampai Suri Ini Orang Kaya Ditiru Tanya Sampai Dulu Jualan Apa Pertama Usah Apa Kok Bisa Begini Langsung Hasil Prestanya Nabi Tanya Kamu Dulu Kok Bisa Begini Prestasinya Nabi Makanya Orang Yang Bisa Kiyai Berbukuran Tidak Kuat Ternyata Nabi Itu Pertama Dia Berhuluan Dan Mencari Kalau kita Kan Kebetulan Bapak kita Islam Kita Islam Tidak Mencari Sakandakan Agama Itu Masih Jadi Adat Istiadat Karena Kita Tidak Mencari Setelah Kita Mencari Baru Kita Merasakan Ada Sesuatu Yang Kita Dapatkan Kalau Itu Enggak Kebetulan Ngikut Aja Masalah Itu Belum Dikat Makanya Islam Rasulullah Itu Pertama 25 Tahun Dia Berhormat 15 Tahun Baru Dapat 15 Tahun Nabi Ditakdirkan Jadi Nabi Aja Dia Mengikuti Proses Bukan Enak Kita Kan Mau Enak Enak Nabi Aja Itu 15 Tahun Di Gunung Lagi Kalau Kita Di Masjid Bisa Turun Ngopi Ngopi Dulu Apa Coba Bisa Minum Air Degan Es Degan Dan Panas Terik Lagi Kalau Dingin Kedinginan Jadi Untuk Mendapatkan Kemuliaan Itu Gak Ada Enak Enakan Itu Maka Saya Berrakit Dahulu Bersenang Senang Kemudian Gak Aja Kita Lihat Sejarah Orang Orang Hebat Hebat Nah Terus Ternyata Persis 15 Tahun Datanglah Malaikat Apa Disuruh Apa Iqrat Suruh Baca Suruh Baca Bisa Baca Enggak Nah Ini Orang Orang Banyak Karena Rasulullah Suruh Baca Berarti Kita Suruh Beli Kitab Yang Banyak Dasarnya Itu Mengambil Satu Pengetahuan Itu Makanya Kita Harus Baca Baca Ya Betul Juga Gak Salah Tapi Masalahnya Bisa Baca Enggak Amin Abis Allah Betul Hurufkan Nah Terus Saya Betul Abis Setelah Itulah Dirangkulah oleh Malaikat Dibisikkan Dibisikkan Sebut-sebut Nama Allah Ya Dia Sebut Nama Sin Itu Pinknya Kata Allah Ya Kalau Sudah Taqwa Enggak Berbeda Lagi Mau Cina Mau Apa Enggak Kira Tentang Kalau Enggak Taqwa Biar Saudara Kandung Nah Untuk Mencapai Aksesnya Itu Kalau Enggak Dekat Dulu Sama Tuhan Nabi Isha Masanya Orang Ini Gini Seperti Saya Katanya Najinya Kalau Ulama Naji Di Pondok Dibawa Ke Lapangan Gak Gak Bisa Gak Bisa Beda Gitu Karena Di Pondok Orang Orang Memang Sudah Dipilih Mudah Dipilih Dites Cerdas Kalau Enggak Cerdas Terima Enggak Kelakuannya Baik Ini Di Lapangan Tidak Sama Woi Campur Angun Makanya Harus Wali-wali Di Jadi Langsung Siar Masalahnya Berhadapan Langsung Itu Modalnya Lapang Sempit Harta Dan Jiwa Baru Bisa Pake Modal Harta Jiwa Lapang Sempit Gak Ada Lagi Mau Lapang Mau Sempit Harus Maju Hartanya Jiwanya Harus Dipertaruh Baru Bisa Kalau Gak Bisa Jadi Guru Biasa Di Sekolah Aman Gak Ada Apa Ya Pulang Kerja Ngajar Pulang Itu Aja Gak Ada Benturannya Kalau Di Lapangan Wali Lihat Sejarah Wali-wali Jadi Gitu Jadi Orang Ini Kita Belajar Mulai Dari Mana Maka Sering Sampai Kenung Kita Ini Meniru Nabi Itu Melidu Prestasinya Langkum Rasul Allah Itu Turun Prestasinya Mana Bisa Selalu Kan Kita Cinta Kepada Allah Gila Sengito Itu Prestasi Makanya Banyak Orang Islam Wah Gak Gampang Sulit Masa Allah Mau Bersulit Orang Umum Aja Seru Begitu Nacinya Nunggu Mulut Isrok Mikrok Di Lapangan Yang Dipondo Aja Itu Untuk Mencapai Apa Cinta Itu Habiskan Kita Berapa Belum Tentu Karena Kecintaan Itu Intinya Cuma Satu Jalan Cuma Dekat Baru Bisa Saya Tanya Bisa Cinta Kenal Belum Dekat Belum Itu Cuma Cuma Dekat Sama Kambing Sama Kucing Dekat Cinta Makanya Orang Orang Torekat Pertama Kalau Mau Cinta Tidak Bicara Apa Dekat Dulu Nanti Baru Timbul Cinta Jadi Mak Rifad Mau Kenal Kenal Itu Untuk Menyaksikan Kalau Tidak Dekat Kamu Cuma Diberitawa Cuma Didongeng Tuhan Pengasih Penyayang Adil Waktu Didongeng Kamu Aduh Masya Allah Tapi Setelah Didongeng Ya Sudah Tapi Kalau Dekat Tidak Usah Didongeng Dekat 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 Melalui Nabi Atau Dengan Cara Nabi Dengan Cara Nabi Dengan Cara Nabi Makanya Cara Itu Diturunkan Setelah Meninggal Ikuti Sahabat Yang Dapat Hikmah Yang Mendapat Hikmah Banyak Ulama Kalian Dapat Hikmah Gak Bisa Nah Itu Terus Maka Nasabnya Itu Disitu Sampai Ujungnya Jadi Bisa Bisa Kita Cara Nabi Bisa Juga Dikatakan Meniru Nabi Atau Bersama Nabi Bersama Nabi Itu apa Itu Bersama Nabi Kita Kalau Sudah Berjikir Saya Tanya Dulu Nabi Itu Ada Dimana Di Sisi Allah Sampai Kalau Berjikir Ada Dimana Itu Kamu Sudah Masuk Dalam Pilihan Allah Padahal Yang Disisi Allah Itu Tadi Bukan Nabi Muhammad Tadi Mulai Nabi Ata Para Suwajah Para Solihin Ada Disitu Kamu Disitu Kamu Sudah Masuk Dalam Orang Pilihan Jiwa Kamu Aslinya Kamu Ini Kan Topeng Ajai Pusat Posisi Harus Disitu Kalau Mau Selamat Masuk Lakan Bara Pilihan Makanya Guru Dibawa Usul Itu Kepada Tuhan Kenapa Harus Dibawa Sama Kiyai Karena Kiyai Ini Paham Wahai Maham Kamu Tidak Bisa Beri Petunjuk Pada Orang Kamu Cinta Itu Aku Yang Maka Bawa Ya Allah Kalau Aku Ya Mungkin Setengah Setengah Yang Belum Mas Kata Allah Hatta Dosamu Sebesar Lagi Dan Kalau Kamu Hadir Datang Datang Kalau Enggak Ditalkin Dibawakan Allah Enggak Datang Cuma Diberitahu Kalau Datang Itu Ada Dalit Kalau Kamu Itu Bercikir Kepada Allah Laki Laki Yang Bercikir Perempuan Yang Disiapkan Allah Ampun Dan Belum Minta Ampun Sudah Dia Ampun Belum Berbuat Sesuatu Seperti Kita Bertamu Datang Belum Minta Minum Sudah Dikasih Minum Kena Hadir Kalau Cuma Kita Pak Ini Pak Kapan Kapan Kita Saya Minta Mal Enggak 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 Ada Keistimewaannya Enggak Prioritas Jadi Ibarat Kita Itu Makanya Kalau Kita Berdoa Tanpa Jikir Itu Sama Saja Dengan Enggak Nyambung Atau Apa Kita Berdoa Itu SMS SMS Semua Semua Tidak Nyambat Nah Kalau Enggak Ini Enggak Kita Imannya Belum Ininya Belum Haji Jadi Harus Ditata Semua Dulu Ya Imannya Belum Tahunnya Belum Yaitu Baca Kitab Tasawuf Enggak Bisa Karena Kalau orang Makanya Ditorekat Itu Yang Dimana Imannya Itu Utu Imannya Karena Imannya Enggak Ditoleh Sama Allah Yang Diperhatikan Yang Berimantasi Kan Yang Beriman Nafs Subut Main Jadi Orang Orang Yang Beriman Yang Diperhatikan Sama Allah Makanya Imannya Dulu Kita Imannya Dibenahin Dulu Tauhid Dibenahin Ya Bukan Dengan Ilmu Lagi Langsung Dengan Amalia Dengan Metode Dengan Manshats Ya Apa Apa Itu Ilmu Itu Cuma Untuk Memperkuat Bahwa Ini Sohe Itu Nah Setelah Diamalkan Dia Apa Yang Terjadi Kembali Ke surat An-Nafal Orang Orang Yang Berjikir Orang Orang Berimankan Disebut Nama Allah Bergetar Nampak Yang Getaran Itu Ada Rasa Nyambung Kepada Allah Sembunya Orang Beriman Karena Sudah Jadi Imannya Sudah Bagus Disampaikan Ayat Ayat Pertama disebut nama Allah Begetar, nyambung berarti Setelah nyambung Baru ilmu masuk Disampaikan ayat-ayat Allah baru Ini belum nyambung disampaikan Capek yang nyampaikan Yang dengar juga bosan ayatnya Kalau itu dia Disampaikan ayat-ayat Bertambah-tambah imannya Tambah terus imannya tambah Ilmunya nambah Baru dia tersungkur Bertawakan nyerah Nyerahnya karena dia banyak tahu dari informasi Dari ilmu tadi Masya Allah, makuasa, makuasa Saya menyerah Total Baru dia diberi Bisa melaksanakan dua lagi Mendirikan sholat Dan membelajarkan Sebagian hal, cuma itu saja Itulah orang-orang yang betul-betul Iman, kata Allah, dia akan Rizki, Rizkon Karim Insya Allah Ini gak urut Imannya belum Makanya ada kejadian pada zaman Dalam orang badui Ya Rasulullah saya sudah beriman Kami sudah beriman Rasulullah dia datang Sampaikan Muhammad Iman belum menyentuh Kepada dia Dia masih Tunduk Masih berislam Nah ini banyak Enggak paham menjelaskan Apa berislam ini Dikira kalau orang Sudah sholat Puasa haji itu sudah iman Itu islam Bukan iman Ya tak Banyak orang islam itu sholat Islam Imannya Makanya kalau tidak iman Ibadahnya jalan juga Tapi masyarakatnya jalan juga Habis nol Makanya kata Allah Perbaiki Supaya aku bisa menyempurnakan Memperbaiki itu Bukan bacaannya lagi Imannya Ini Mungkin kurang fase Kurang bacaannya Enggak tahu Akhirnya kesitu lagi Orang suruh memberi iman Bacaannya yang suruh perbaiki Untungnya yang suruh perbaiki Kenapa sih Iya Pak Orang sakit perut Diobat ini Tadi dikasih obat sakit kepala Yang enggak bisa Nah ya tak Jadi Getaran Nah Jadi Dia tersungkulkan Dua yang diminta sama Cuma itu Tadi Orang takwa juga Itu yang dilaksan Cuma dua itu aja Udah selesai ngajinya Mau ngaji apa Kecuali mau jadi kiai Nah itu Dia punya harus banyak Referensi ilmu Untuk menerangkan Orang banyak Bahkan bukan masyarakatnya juga Harus dipelajari Supaya orang bisa Kalau kita Cuma untuk kepentingan kita aja Gak apa Untuk mencapai itu Kayaknya sulit Tidak sulit Kalau kamu bersama Allah dulu Kalau tidak bersama Allah Makanya kalau tidak boleh bersama Allah Langsung Kibis yang dampingi kamu Sholat juga Sahun Haji juga Mardut Bukan tidak dilakukan Puasa juga dapat lapar haus Karena tidak bersama Allah Tidak steril Makanya Makanya Wal asri Inal isadu Manusia rugi Kecuali yang beriman Dan beramal soleh Amal soleh itu yang mana Sholat Kuasa Haji itu Amal soleh Tapi kalau tidak disertai Ingat Atau didampingi Allah Jadi amal salah Karena kalau Dampingi Teril Aman Kalau nafsu Kalau tidak Kalau tidak Nafsu Kalau tidak iman Nafsu Nafsu itu Kesolat Kemudian dilihat orang Kesolat Kemudian dilihat Nah kembali Kepada tadi Sampaian Bagaimana kita Orang-orang Nafsu Ya Kita ambil yang Gampang aja Kamu tidak Menguasai Orang itu Muhammad Dan kamu Tidak menanggung Dosanya Kenapa Tidak Gingung Lakum Dinukum Wali Kenapa Nggak pusing Sampaikan aja Dengan Arif Bidah Sana Ya Mau masuk Enggak Bukan Lulusanmu Kamu Jangan Sedih Kenapa Itu sudah Wilayah Aku Aku Hukum Urusanku Aku Hukum Urusanku Kau Cuma Nyampaikan Aja Dan kamu Orang Tunggang Ikut Tidak Masalah Kamu Tidak Nanggung Dosanya Kenapa Pusing Ini kita Marah-marah Kamu Tuhan Itu milik Tuhan Wilayah Tuhan Kalau Dia ikut Itu bukan Kamu Itu Hak Makanya Sampai Wata Wasabel Hak Wata Wasabel Kebanyakan Kelirinya Nyampai Hak Tapi Tidak Sabar Tidak Boleh Makanya Butuh Waktu Sekarang Tidak Bisa Besok Sekedar Tonton Acara Saya Sudah Nah Sekarang Saya Tunjukkan Untuk Hakul Yakin Jurusnya Jadi Ulama Itu Tidak Ada Yang Salah Kelemahannya Ini Kelemahannya Saya Saya Ilustrasi Saya Ketemu Seorang Sahabat Saya Kiai Tujur Tidak Pernah Bohong Pandai Lagi Ustadz Saya Ketemu Orang Hebat Disini Mungkin Wali Ustadz Kesana Lagi Apa Kau Tahu Kamu Saya Sudah Kesitu Saya Nginap Disitu Sembayang Malam Bersama Makan Bersama Jadi Saya Tahu Persis Wah Biasa Ustadz Rugi Ustadz Belum Gak Sana Alhamdulillah Makasih Saya Akan Kesana Saya Berangkat Kesitu Belum Ketemu Lagi Kiai Saya Jujur Juga Winter Juga Mau Kemana Ustadz Ketanya Saya Kenal Juga Dari Ada Apa Kesana Katanya Gini Gini Gak Juga Bingung Gak Bertentangan Padahal Ini gak Bohong Kan Kita Sering Ketemu Gitu Tanya Tanya Gini Enggak Gitu Padahal Ini Enggak Bong Kalau Kita Nanti Pertemuan Salah Oh Mungkin Ini Bohong Padahal Jujur Tuh Terus Sampai Nanya Dimana Saya Tanya Saya Sering Pertemuan Ketemu Disitu Ada Acara Saya Ketemu Berarti Ceritakan Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Dia Rasakan Selama Dia Bertemu Di Pertemuan Pertemuan Itu Ya Saya Datang Dari Jalan Sampai Dekat Rumah Orang Ini Ada Keluar Kiai Lagi Kenal Juga Saya Jujur Juga Kemana Ustaz Kamu Kan Gak Tahu Saya Kenal Tetangga Saya Enggak Katanya Gini Setiap Ketemu Kapan Dia Setiap Hari Ngobrol Ngobrol Disini Ya Biasa Tambah Bingung Tapi Saya Tahu Ini Jujur Semuanya Gak Mungkin Bokong Bagaimana Caranya Saya Bisa Ngambil Kesimpulan Yang Mana Yang Benar Di Antara Tiga Pake Logika Bisa Saya Tanya Ini 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 Cuma Ketemu Di Di Pesta Di Pertemuan Pengajian Ini Lagi Cuma Sekali Sekali Ketemu Namanya Tetangga Yang Inap Yang Inap Itu Juga Kenapa Ulama Itu Bertengkar Ini Kan Bisa Bertengkar Ketemu Tengkar Mungkin Saya Yang Lebih Dekat Sama Allah Makanya Yang Manunggal Itu Allah Jiyas Kun Allah Kiyam Duduk Berdiri Berbaringnya Bersama Sama Makan Bersama Allah Duduk Bersama Allah Berdiri Bersama Bari Dia Tau Persis Jadi Berbedanya Itu Kalau Ilmunya Sama Tapi Kedekatannya Yang Kurang Berani Kurang Betengkarnya Ulama Itu Bukan Kurang Ilmu Kurang Dekat Kepada Tuhan Coba Contohnya Sekali Lagi Ulama Tasawuf Sama Ulama Biasa Kapan Ulama Saraya Itu Ingat Kepada Tuhan Sholat Baru Ingat Sebelum Sholat Lupa Habis Sholat Lupa Buka Quran Ingat Sebelumnya Lupa Sekarang Ingatnya itu Ibaratnya Saya anggap Pacaran Dia Apel Sholat Asar Apel Abis itu Pulang Duhur Apel Pulang Cuma Berapa Menit Itu Ya Nah Karena Masih Pacaran Kan Tidak Boleh Harus Ijab Kopul Harus Dikawin Dulu Dia Tidak Tau Persis Kalau Sudah Dijab Kopul Dimana Suami Istri Bersama Sama Terus Baru Dia Tau Rahasia Istrinya Persis Ini Istri Saya Kaya Apa Sebenarnya Rahasianya Kita Tau Semua Luar Dalamnya Tapi Kalau Pacaran Tidak Tau Harus Full Allah Kalau Sudah Full Allah Baru Kamu Dapat Ya Kanabudu Ya Kanabudu Makanya Dalam 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 Sering Saya Sampaikan Di Pengajian Saya Enggak Berubah Tadi Serot Apa Saya Lupa Eh Orang Orang Beriman Kapan Kamu Serius Dekat Sama Allah Yang Serius Serius Dekatnya Yang Kebenaran Sudah Kamu Tahu Tapi Dekatnya Jangan Kamu Seperti Orang Dulu Diberi Kitab Juga Orang Yahudi Tapi Waktu Yang Senggang Kamu Tidak Dibuat Dekat Kepada Allah Fasik Hatimu Keras Seperti Batu Jadi Waktuin Yang Senggang Ini Kita Tidak Dekat Sama Barang Lupa Yang Rahman Digantikan Tunduk Menawar Makanya Segala Permasalahan Kamu Kalau Berselisih Ata Apa Semuanya Kembali Ke Quran Ini Alif Lam Dalikal Kitab Alif Alif Semua Orang Tidak Tahu Alif Lam Hampir Hampir Mengatakan Hanya Allah Yang Tahu Awal Kita Buka Quran Itu Harus Merasa Tahu Tahu Tidak Boleh Tahu Tiga Huruf Aja Kamu Tahu Satu Quran Lagi Supaya Kamu Tawadu Hanya Engkau Yang Tahu Pertama Itu Jadi Kita Langsung Memuliakan Tuhan Mengangkap Allah Ya 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 Hanya Engkau Nah Kita Tahu Tahu Itu Jadi Tahu Hanya Engkau Yang Tahu Memang Lo Yang Tahu Dia Yang Nur Dia Yang Punya Nah Justru Kalau Dia Yang Tahu Kita Minta Supaya Diberitahu Terus Alam Menunjuk Ada Orang Yang Tahu Dia Tidak Punya Keraguan Lagi Di Dalam Siapa Orang Itu Alif Langda Alif 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 Dalil Yaitu Yang Diberitahu Itu Orang Yang Takwa Itu Yang Diberitahu Orang Yang Takwa Aku Titipkan Quran Itu Kepada Orang Takwa Untuk Apa Dititipkan Orang Takwa Disebut Orang Takwa Kalau Bukan Orang Takwa Quran Juga Menyeburkan Kalau Bukan Orang Takwa Quran Sedikit Tidak Menambah Kebaikan Kepada Orang Yang Zali Kalau Takwa Kan Mesti Zali Quran Juga Yang Dibaca Quran Ibarat Dia Kena Gak Tahu Caranya Dia Meramu Nggak Bisa Sama Beli Sound System Meramu Tapi Kalau Nggak Bisa Nyamu Suaranya Bisa Nggak Enak Sama Dikasih Suruh Masak Bule Tapi Ada Bumbunya Tapi Salah Ngeramunya Ini Yang Ngeramunya Itu Sulit Kalau Nggak Bisa Ngeru Pas Alu Ah Lajri Kalau Nggak Bisa Harus Tanya Harus Cari Orang Yang Bisa Nah Sekarang Yang Dititipi Quran Itu Siapa Orang Yang Takwa Nah Sekarang Saya Tanya Audien Saya Zaman Dititipi Nggak Apal Ini Hapal Quran Semua Yang Saya Tanya Orang Hatam Hapal Quran Bukan Hatam Lagi Yang Ditipi Siapa Apa Itu Yang Ditipi Quran Itu Yang Ditipi Bukan Yang Ditipi Orang Yang Takwa Itu Nggak Sampai Ditipi Biar Hapal Quran Nggak Kenapa Nggak Nggak Karena Sampai Masih Belajar Takwa Kalau Orang Belajar Takwa Belum Ditipi Belum Diserai Masih Belajar Yang Yang Ditipi Orang Takwa Nah Tanda Tanda Orang Yang Takwa Itu Apa Jadi Pertama Kita Harus Tahu Yang Kita Cari Sosok Ini Yang Orangnya Tanda Tandanya Apa Tanda Tandanya Cuma Dua Ya Alif Lamintu Terlanjutnya Kan Dia Percaya Yang gaib Mendirikan Sholat Membelanjakan Sebagian Habtanya Cuma Dua Hablim Cuma Dua Disitu Memberikan Memperhatikan Orang Miskin Anak Yatim Hablim Nanas Hablim Allah Sholat Jangan Sahun Sikir Dua Jadi Yang Dikuti Quran Itu Siapa Yang Mengelola Itu Orang Yang Tatmah Tandanya Itu Bukan Tandanya Bukan Tandanya Bisa Tau Gini Bisa Tau Karomah Karomah Gak Gak Ada Nah Ini Tandanya Ya Dua Dikuti Hablim Allah Hablim Nanas Hablim Allah Dia Pikir Atau Di dalamnya Sholat Hablim Nanas Membelanjakan Sebagian Hartanya Infaks Ada Zakat Sudah Nah Itulah Orang-orang Yang Benar-benar Ketujuh Nah Orang-orang Yang dapat Petunjuk Terus Selanjutnya Ayat Menunjukkan Orang-orang Ka Orang-orang Kafir Jadi Awal Quran Dibuka Kita harus Tahu Tunjukkan Dulu Mana Yang harus Kita Jangan Salah Pilih Tanda Terus Orang Kafir Orang Kafir Biar Kamu Beritahu Gak Terus Sama Sama Aja Terus Selanjutnya Orang Munafir Nah Kita Karena belia itu Termasuk Orang Yang Membuat Obat Jadi Petunjuk Pendawat Kita Ini Orang Pesakit Penyakit Yang Ada Dalam Dada Kita Butuh Obat Kan Genki Bahil Ujib Sombong Angan Angan Dan Sebagainya Nah Kita Butuh Obat Penyakit Dalam Dada Manusia Nah Penyakit Ini Menular Penyakit Bahaya Yaitu Berusak Bisa Sampai Perang Dunia Itu Dari Penyakit Hati Jadinya Apa Jangan Sekelas Kita Ditunjukkan Contoh Contoh Pertama Sama Allah Yang Dicontohkan Bukan Orang Manusia Ecek Ecek Langsung Nabi Contohnya Nah Langsung Malekat Sama Apa Namanya Sama Azazil Contohnya Iblis Sebelum Jadi Iblis Dan Itu Bayangkan Iblis Ini Gurunya Malekat Ternyata Penyakitnya Itu Yang Menjatuhkan Dia Penyakitnya Apa Ya Bayangkan Pangkatnya Nabi Apa Kurang Elbu Apa Kurang Pangkat Itu Aja Jatuh Karena Penyakit Itu Jatuh Apalagi Kita Yang Belum Kesurga Yang Disurga Turun Pangkatnya Nabi Dijamin Makanya Dicontohkan Apalagi Contoh Yang Paling Top Makanya Itu Penyakit Makanya Dikatakan Penyakit Hati Penyakit Hati Itu Merusak Galilnya Semua Tahu Di dalam Diri Manusia Ada Suati Kalbu Kalau Terusak 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 Semua Kalau Itu Baik Baik Semua Atas Semua Yang Kamu Lakukan Sebaik Apapun Contohnya Tadi Nabi Ilmunya Cukup Semua Bagus Azaz Kan Rusak Nah Makanya Kita Disuruh Cari Kita Cari Orang Yang Mengobat Ini Nah Itu Talkin Itu Obat Ternyata Di dalam Tiap Tiap Penyakit Ada Obat Penyakit Hati Cuma Jikil Itu Obat Penawar Itu Kur'an Yang Diekstrak Sudah Sudah Jadi Itu Ngestrak Sahabat Tadi Itu Guru Mursi Dia Yang Mengelola Di Estrak Jadi Obat Jadi Petunjuk Jadi Penawad Makanya Seluruh Ibadah Tanpa Jikir Seluruh Lampu Semua Ini Di Gedung Di Apoyong Apoyong Masuk Mati Semua Itu Gak hidup Sebagai Perhiasan Aja Tengah Hati Gelap Terhijab Bahasanya Itu Jadi Masalah Makanya Orang Alam Alim Di Sejarah Termasuk Imam Gozali Ujung Ujung Terbingung Kenapa Karena Istilahnya Tidak Sampai Kesubstansinya Ibadah Makanya Kita Di Talkin Itu Langsung Jiwa Kita Disahkan Kepada Allah Disitu Kita Sebetulnya Mengulangi Digitalkin Itu Sama Dengan Alastor Bikum Kalu Balas Hidna Jadi Kita Mengulangi Lagi Itu Karena Kita Lupa Bahwa Kita Mengaku Sepenuhnya Tapi Setelah Turun Sekali Kali Ngaku Sekali Enggak Sekali Enggak Enggak Kondisi Situasi Maka Diperkukuh Lagi Sama Kudus Supaya Konsisten Dulu Kita Mengaku Dan Menyaksikan Ternyata Kamu tertutup Lagi Terhijab Lagi Oleh Masalah Dunia Dibuka Oleh Guru Baru Kita Ngaku Lagi Nah Pengaku Duduk Berdiri Lagi Yaskun Allah Duduk Pengakuan Itu Harus Terus Menbus Sehingga Menjadi Energi Buat Kita Untuk Terbukanya Hijab Hijab Itu Tadi Jadi Sudah Melihat Bukan Membaca Laki Kalau Membaca Sama Pakai Peta Kalau Melihat Kan Tidak Perlu Nah Kalau Sudah Begitu Sampai Akan Mengerti Mulai Yang Paling Buruk Sampai Yang Paling Baik Semuanya Itu Menjadi Hikmah Kalau Kita Enggak Yang Baik Kalau Sudah Mengatakan Belum Tentu Yang Menurut Kamu Baik Di Balik Itu Banyak Keburukan Belum Tentu Yang Katakan Buruk Di Balik Tidak Nyampe Kita Makanya Dengan Itu Kena Dibuka Hijab Kita Kebutaan Kita Kebodohan Kita Hijab Itu Hijab Di Sini Jadi Kita Punya Dua Makanya Dikatakan Dajal Mata Satu Ini Kalau Ini Tidak Dibuka Sudah Dijal Ini Satu Bukan Dua Mata Ini Satu Dua Sama Ini Makanya Dital Itu Dibuka Dari Tahap Tahapan Itu Dibuka Jadi Orang Yang Belum Buta Lakin Masih Buta Hatinya Buta Contohnya Sekarang Sejarahnya Imam Bojali Sudah 34 Tahun Sudah Jadi Profesor Tahun